Memeluk Sue Feng, Ling sudah tahu jawaban untuk pertanyaannya. Dia menginginkannya lebih dari sebelumnya dan dia senang dia mengusulkannya sendiri. Tutup matamu dan jangan lepaskan aku, dia berbisik, masih sedikit cemas tetapi kehadiran Sue Feng memberinya banyak keberanian. Saat dia membebaskan pikirannya, menerima sisa ingatan, lingkungan sekitar mereka berubah. Untuk memahami apa yang terjadi, kamu perlu melihat ingatan terakhirku, Bumam Ling, masih mengingat adegan itu. Setelah itu dia takut dengan apa yang bisa terjadi selanjutnya. Aku menyertaimu, jangan khawatir, kita akan pergi bersama-sama. Peluk saja aku, Sue Feng meyakinkannya saat dia mengencangkan pelukannya dan akhirnya membuka matanya. Di mana kita, dia melihat kesekeliling tempat kejadian dan menyadari bahwa mereka berada di sebuah ruangan oval yang luas dengan puluhan orang duduk di meja bundar kayu. Banyak hal yang kabur seolah Ling tidak bisa mengingat semuanya. Ini adalah bayangan ruangan yang menenangkan pikiranku. Alih-alih melihat melalui mataku, kita melihat gambaran keseluruhan yang kuingat. Jika kau bisa melihat ada seorang gadis kecil yang melihat melalui lubang kecil di langit-langit. Ling menjelaskan ketika dia mengarahkan jarinya ke bola mata kecil di atas mereka. Laki-laki dan perempuan di samping meja berbicara pelan, tetapi mereka masih bisa mendengar beberapa percakapan mereka. Seorang lelaki berwajah tegap dari bangunan yang kuat sedang melapor ke gunung seperti seseorang yang berwajah tajam dan mendominasi yang duduk di atas apa yang tampak sebagai peninggian. Ling menggigil ketika mendengar suara pria itu. Bagaimana dengan ras ork? Bagaimana perang saudara berlangsung? Suaranya serius dan keras di telinga dan sepertinya Ling bukan satu-satunya yang ditakuti. Para lelaki di samping meja tampaknya juga terpengaruh. Dia adalah ayahku, dan ibuku duduk di sebelahnya. Gumam Ling sebelum pria berwajah kabur itu menjawab. Sue Feng melirik wanita itu dan senang melihat Ming duduk dengan tenang di sisi kanan suaminya. Dia tampak kurang dewasa dibandingkan dengan sekarang, tapi dia masih tahu bahwa dia adalah dia. Jika wanita itu bukan dia, berarti Ming berbohong padanya yang akan membuat kekacauan besar di antara mereka. Jadi dia benar-benar ibumu, dia menenangkan pikirannya dengan keras. Mahem, dia, aku harus minta maaf nanti setelah aku melakukan kesalahan. Ling mengangguk, akhirnya melirik ke TKP juga. Bukankah dia masih mencoba membatalkan koneksi kita? Sue Feng merenung, tidak bisa melupakan saat itu tetapi Ling menggelengkan kepalanya. Kamu akan mengerti nanti. Mereka mendengarkan laporan itu, menggambarkan bagaimana utara dan selatan di alam ork terpecah dan bagaimana perang saudara meneror alam mereka. Ayah Ling hanya punya satu jawaban untuk itu. Biarkan mereka sendiri. Mereka bisa bunuh diri seperti yang mereka inginkan. Ini masalah mereka. Kamu membayar kesalahanmu sendiri. Pria berwajah kabur itu tidak terkejut dengan jawaban seperti itu dan berhenti, duduk kembali. Apakah ada yang lain? Ayah Ling bertanya dengan tegas ketika dia berdiri, siap untuk pergi. Dia berpikir bahwa tidak ada orang lain yang memiliki sesuatu untuk dikatakan dan berencana untuk menyelesaikan konferensi. Tetapi orang lain dari ujung meja menghilangkan pertanyaan mereka. Ya, saya mendengar desas-desus bahwa putri kerajaan sudah hampir lelah. Apakah ada tanggal di mana dia akhirnya akan mendapatkan kemampuan keduanya? Yang pertama sudah menjadi berkat umat manusia sehingga semua orang dengan sabar menunggu keajaiban lain. Dia telah bekerja keras baru-baru ini. Kami menduga itu akan terjadi hari ini atau besok. Saya akan memeriksanya setelah pertemuan akhir. Ming adalah orang yang menjawab, menunjukkan senyum lembut kepada pria itu. Tepat pada saat itu, pemandangan di ruang oval terpotong ketika Ling kecil menarik diri dari lubang dan memutuskan menuju tangga. Mereka mengikutinya ketika dia berlari menuju apa yang menurut mereka adalah pintu masuk tempat pertemuan. Satu penjaga melindungi pintu namun dia tidak menghentikan Ling berlari melewatinya, hanya memanggil peringatan. Putri kecil, kamu tidak bisa masuk. Dia tidak bisa menyentuh royalti sehingga sulit menghentikannya. Ling kecil menyeringai ketika dia memukul pintu, bertindak seperti anak yang sopan dan masuk ke dalam. Semua orang di meja bundar terkejut bahwa seseorang berani mengganggu mereka sebelum berubah menjadi kaget ketika mereka menyadari bahwa itu adalah putri Ling mereka. Ling kecil tahu dia dilarang meninggalkan kamarnya, tapi dia tidak sabar berbagi berita dengan orang tuanya. Ayah, Bu, aku lega. Dia memanggil dengan senyum cerah. Pada saat itu, Ling bersembunyi di dada Sue Feng, tidak lagi melihat pemandangan di depan mereka. Dia tahu itu adalah sinyal bahwa sesuatu akan terjadi. Sebelum orang tuanya mengatakan sesuatu, masih kaget bahwa dia datang ke sini, pria itu, yang ingin tahu tentang kekuatan Ling, memanggilnya lebih dulu. Sempurna, putri Ling, bagaimana kalau kamu menunjukkan kepada kami kemampuan kedua kamu? Sudut-sudut mulut terangkat untuk senyum nakal. Dia ingin melihatnya sebelum orang tuanya tersingkung tetapi dia sudah terlambat. Tidak, ayah Ling berteriak, menakuti semua orang, termasuk Ling yang senyumnya membeku. Kembali ke kamarmu, kami akan datang padamu sebentar lagi. Ling kecil tampak seperti tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan bertanya, membenci ketika ayahnya berteriak padanya. Tapi aku, suaranya sudah bergetar tapi dia terganggu ketika ayahnya memerintahkan pelayan yang berdiri di samping. Linda, bawa dia keluar, dia terdengar sangat marah, membuat Ling kecil mundur. Pelayan itu tidak ragu-ragu dan menyelesaikannya menuju Ling kecil, menjemputnya tiba-tiba, menyebabkannya benar-benar kesal. Tidak ada yang pernah menyentuhnya selain orang tuanya. Lepaskan aku, Ling kecil berteriak ketika dia mencoba berjuang untuk membebaskan dirinya, menendang dan meninju pelayan. Putri, kita harus pergi. Pelayan itu menanggung semua tendangan karena dia harus melaksanakan perintah. Tidak, jangan sentuh aku. Sayangnya, Ling kecil tidak memiliki semua ini. Hanya ingin melarikan diri. Matanya berkilauan kemasan dan tangannya mengikuti tepat sebelum dia menangkap wajah pelayan itu. Pelayan yang keras adalah tangisan paling menyakitkan yang pernah didengar siapapun di ruangan itu. A.A.A.R.G.H. Mata dan mulut terbuka lebar saat nasib emas Ki secara bersamaan meledak keluar dari mereka, menghujani Ling kecil dengan itu. Anggota terdekat dari pertemuan itu dengan cepat menjauhi diri mereka sendiri, kengerian dilukis di wajah mereka. Mata Little Ling dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakadilan, tetapi dia sepertinya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nasib Ki pelayan tidak mulai mengisi ruangan, tetapi malah terjun ke tangan Ling kecil sebelum tersedot ke dalam dirinya. Proses itu hanya berlangsung beberapa detik dan berakhir dengan pelayan yang jatuh tanpa kehidupan di tanah bersama Ling kecil yang jatuh di pantatnya. Ketika rona emas mulai menghilang dari tubuhnya, wajahnya menjadi pucat. Aku, aku tidak mau melakukannya, dia menangkapku, dan aku, Little Ling mencoba menjelaskan dirinya sendiri ketika dia mendorong dirinya ke dinding sebelum melihat tangannya, takut dan bingung. Itu bukan salahku, dia memilihku. Pembunuh, seseorang berteriak dari ujung meja, membuat sedikit kepanikan Ling, air mata tumpah tak terkendali. Tidak, tidak, aku tidak melakukan apa-apa, dia terus menyangkal, menunjukkan. Tangannya yang kecil yang tidak mampu membunuh siapapun tetapi kemudian tatapannya jatuh pada pelayan yang sudah mati, yang membuatnya semakin menangis, tidak mengerti apapun yang terjadi. Ling, tepat ketika dia berada di tepi gangguan mental, Ling kecil mendengar suara yang akrab dan menoleh ke samping, melihat wajah khawatir ibunya. Bu, dia tidak ragu-ragu dan segera berdiri, berlari ke arah Mingnya yang juga datang untuk menjemputnya. Padahal, suaminya tidak senang dengan keputusan seperti itu. Jangan menyentuhnya, dia pikir Ming juga akan mati seperti itu, tetapi Ming tidak mendengarkan, mengikat Ling kecil di lengannya, tidak takut pada apapun. Bu, Higgs, aku tidak melakukan apa-apa, tangis Little Ling dalam pelukannya, memeluknya erat ketika dia membela diri dengan panik, tidak tahu itu adalah kemampuan barunya. Tidak apa-apa sayang, ini bukan salahmu, Ming hanya bisa menenangkannya, membelai pipinya dengan hati-hati. Tidak apa-apa, ibu ada di sini. Melihat istrinya tidak mendengarkan, raja kerajaan nasib mengangkat suaranya. Ming, dia selalu bisa membuat anak lagi tapi Ming hanya satu. Ibu yang cemas hanya memiliki satu tanggapan yang terhubung dengan tatapan tegas dan pelukan pelindung di sekitar Ling. Dia adalah putriku. Kegelapan menelan sekeliling mereka sebelum Sue Feng dan Ling sekali lagi kembali ke kamar sebelumnya. Saat Ling kecil masuk ke pelukan Ming, ingatannya terpotong seolah-olah dia tertidur. Ling, tidak apa-apa, itu bukan salahmu. Kau masih kecil, Sue Feng segera menggosok punggung Ling, berusaha menghiburnya. Dia tidak benar-benar mengerti mengapa dia begitu kesal tapi dia dengan cepat menghilangkan keraguannya. Ini bukan tentang membunuh pelayan, aku ada di sini bersamamu berarti mereka membunuhku, bisik Ling, masih dimakamkan di dada Sue Feng. Bukankah pikiran meninggalkan kerajaan takdir untuk menemukanmu? Kami akan mencari tahu apa yang terjadi bersama. Tidak mungkin kita bisa mengubah masa lalu jadi mengapa tidak fokus pada masa depan, masa depanmu bersamaku. Sue Feng bertanya ketika dia menariknya pergi dan membelai pipinya dengan kedua tangan. Ling mengendus, merasa diberkati bahwa dia memilih Sue Feng sebagai faith holder dan mendekat untuk meninggalkan tanda cinta di bibirnya. Terima kasih, dia berbisik setelah itu sambil memeluknya sekali lagi. Kurasa aku sudah siap, mehem. Sue Feng mengangguk sebelum menyarankan. Mari kita selesaikan dengan cepat dan berbicara dengan Ming. Kurasa dia akan menjelaskan lebih banyak kepada kita daripada apa yang bisa kita lihat dengan ingatanmu. Baik, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Ketika Ling kecil bangun, dia mendapati dirinya di atas ranjang. Sepertinya dia seharusnya tidur sebentar karena dia segera mendengar pertengkaran dari kamar lain. Ayahnya berteriak, terdengar sangat marah. Ini semua salahmu. Aku sudah bilang padamu untuk tetap bersamanya tetapi kamu bersikeras untuk mengambil bagian dalam pertemuan itu. Sekarang, lihat apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi? Putri kita membangunkan kemampuan yang luar biasa. Kita harus merayakannya sebagai gantinya. Dia akan menjadi pemimpin yang hebat di masa depan. Ming tidak panik dan malah membalas dengan argumennya sendiri. Sayangnya, suaminya tidak menyukainya. Pemimpin apa? Semua orang takut padanya, itu sudah mengirim berita kepada semua orang. Ming. Aku tidak berpikir kamu menyadari apa arti kekuatannya. Begitu dia tumbuh dewasa dan kita menggunakannya dengan benar, kita akan dapat mengambil kendali penuh atas semua alam. Ayah Ling menjelaskan dengan suaranya yang terangkat. Mereka ingin membunuhnya sekarang untuk menghindari bencana di masa depan. Jika mereka berkelompok melawan kita sekarang, kita tidak akan punya kesempatan. Ming tidak menunggu untuk membuat keputusan saat. Dia memanggil segera, seolah aku peduli dengan itu. Mereka semua berbicara, tidak ada tindakan. Jika mereka bahkan berani mendekati putriku, aku akan secara pribadi memenggal teman-teman kecil mereka. Mumi, Little Ling bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mendengar kata-kata peduli ibunya. Bang, bang, tepat ketika dia berbicara, tubuhnya bergetar ketika dua ketukan keras bergema di seluruh kamar mereka. Pikiran instan muncul di pikiran kecilnya, rusak dengan apa yang dia biayai dari orang tuanya. Mereka datang untukku, baik Sue Feng dan Ling bisa mendengar pikiran ini karena itu jelas diungkapkan dalam benaknya. Sial, mereka datang begitu pagi, pergi ke Ling, aku akan menghentikan mereka. Ayahnya memanggil dan segera mereka melihat Ming masuk ke kamar Ling kecil. Bu, apa yang terjadi? Ling kecil mulai cemas setelah mendengar semua teriakan. Jangan khawatir Ling, tidak ada yang terjadi. Kamu aman denganku, Ming meyakinkannya ketika dia berlari ke tempat tidur dan menarik Ling kecil ke dalam pelukannya. Dia tahu sesuatu bisa terjadi sehingga Ming mengeluarkan manik-manik kecil dan meletakkannya dengan lembut di tangannya. Tetap saja, telan manik ini untuk jaga-jaga. Ini akan melindungi kamu dari bahaya. Hanya ketika dia memastikan Ling menelannya, apakah Ming santai dan bernapas dengan tenang? Para pria dari ruang rapat hanya ingin tahu tentang kemampuanmu. Mereka harus pergi begitu mereka memahaminya, Ming menjelaskan, mengetahui Ling benar-benar cerdas untuk usianya. Tapi mereka menyebutku seorang pembunuh, apakah aku benar-benar menyakiti wanita itu? Ling kecil bertanya dengan tenang ketika dia memeluk perut ibunya. Ya, Ming sepertinya tidak ingin membohonginya. Tapi itu tidak masalah sekarang. Yang ingin aku tahu adalah bagaimana kamu melakukannya. Apa yang memicu kemampuanmu? Ling kecil sudah tahu bahwa pelayan itu kemungkinan besar sudah mati. Tetapi dia masih merasa sedih ketika dikonfirmasi. Dia menyelam lebih dalam kedada Ming dan menjawab dengan jujur. Aku tidak tahu persis ketika aku menerobos. Aku ingin berbagi berita denganmu bahwa aku lupa mengujinya. Ketika pelayan itu menangkapku, aku benar-benar ingin dia melepaskannya. Aku benar-benar kesal. Jadi, emosi negatif memicu itu. Ming merenung keras dan akan lebih mempertanyakan ketika pintu ruangan terbuka lebar. Mereka melihat ayah Ling masuk ke dalam dengan berbagai pria dari pertemuan itu. Ling kecil berubah menjadi bola bundar di pangkuan ibunya. Berusaha bersembunyi dari tatapan para lelaki tetapi tidak ada jalan keluar karena mereka sepertinya datang untuknya. Apa artinya itu? Apa aku membiarkanmu masuk? Ming mengerutkan kening dan segera memarahi dengan marah seperti harimau betina yang melindungi anaknya. Sayangnya, para lelaki itu terlalu bertekad sehingga mereka tidak menyerah di bawah tatapan tegasnya tetapi mereka tetap membungkuk. Maafkan intrusi, ratu saya. Begitu kita mengetahui apa kemampuannya, kita akan pergi. Sekarang, apa kamu sudah gila? Lihat saja dia seperti apa. Keluarlah. Tidak akan ada tes hari ini. Teriak Ming sambil melindungi Ling kecil dengan tubuhnya. Tinggalkan kami sendiri. Dia perlu istirahat. Kita tidak bisa melakukan itu, ratu. Kekuatannya terlalu kuat dan perlu segera diklasifikasikan. Pria berwajah kabur menjawab ketika dia melirik ke belakangnya dan segera seorang tahanan berborgol di bawah ke kamar. Kami sudah menemukan subjek tes. Bu, aku tidak mau semua ini. Little Ling menggelengkan kepalanya tiba-tiba, tidak lagi melihat pemandangan dan menutup matanya. Sue Feng dan Ling hanya melihat kegelapan tetapi mereka masih bisa mendengar apa yang dibicarakan orang lain. Aku sudah memutuskan, kata Ming tegas tetapi orang yang seharusnya mendukung. Mereka tiba-tiba bertindak melawan keluarganya. Biarkan mereka menguji apa yang mereka inginkan. Kita harus tetap melakukannya. Ayah Ling memihak musuh-musuh mereka, membuat Ling kecil benar-benar kesal. Mereka bisa merasakan semua emosi gelap yang dirasakan saat ini. Kemarahan, kebingungan, ketakutan. Itu karena semua emosi negatif yang Ling kecil meledak setelah ayahnya menangkap tangannya. Tidak, mata dan tangannya berubah kemasan dengan situasi yang berulang, meskipun berakhir berbeda dari sebelumnya. Ketika ayahnya menyadari apa yang sedang terjadi, dia memotong lengannya tanpa ragu, menghindari nasib yang sama seperti pelayan itu. Dia terlalu berbahaya, kita tidak bisa membiarkannya hidup. Pria berwajah kabur itu berteriak dan dia segera mendapat dukungan, meskipun raja mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun atau mengeluarkan tangisan kesakitan. Tangannya tersedot kering dari nasib Ki sebelum jatuh ke tanah karena Ling kecil tidak bisa mengangkatnya. Ming bisa melihat apa yang sedang terjadi dan tiba-tiba mengambil keputusan tersulit dalam hidupnya. Dia menarik keluar salib putih dengan pisau di satu sisi dan menembus jantung Ling kecil tanpa ragu-ragu. Ling kecil masih dibawa pengaruh kemampuannya, tetapi dia kembali dengan kesadaran ketika dia merasakan sakit di dadanya. Kata-kata terakhir yang bisa mereka dengar sebelum kegelapan menelan mereka lagi datang dari ibunya. Langsung di Ling, apakah ini satu-satunya pilihan, membunuh putrinya sendiri dengan artefak suci untuk memungkinkannya hidup selamanya? Tentu tidak. Tapi apakah itu yang terbaik? Mungkin iya. Dengan suami Ming yang sudah berpihak pada orang lain dan para pria bergegas untuk menyakiti putrinya, ini adalah satu-satunya solusi yang memungkinkannya untuk sekali lagi melihat senyum putrinya. Dia secara alami bisa melawan mereka tetapi itu pasti pertempuran yang hilang dan risikonya terlalu tinggi. Mereka tidak bisa menyakitinya, mengetahui masa depan ras mereka tergantung padanya, tetapi mereka pasti bisa menyakiti putrinya. Dia adalah ibu dari roh tetapi Ling adalah satu-satunya darah dan dagingnya. Sama seperti Ming bisa mengerti apa keputusan yang tepat, Ling juga bisa dan sebenarnya berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia, dia tidak akan pernah bertemu Sue Feng dan mungkin sudah pergi. Ling, bagaimana perasaanmu? Sue Feng bertanya dengan hangat, akhirnya mengerti apa yang terjadi. Mungkin mementingkan dirinya, tetapi dia senang dengan apa yang terjadi. Apakah dia akan berada di posisi yang sama jika bukan karena Ling? Tentu saja tidak. Jika dia bereinkarnasi sebagai seorang kultifator sederhana, dia akan tetap menjadi bayi dan dia kemudian akan berjuang untuk berkultifasi. Peningkatan eksplosif yang dia miliki saat ini akan menjadi mimpi. Mehem, aku baik-baik saja. Aku tidak menyalahkan ibuku. Dia melakukan apa yang harus dia lakukan? Gumam Ling, menunjukkan sedikit senyum untuk membuktikan bahwa dia baik-baik saja. Peristiwa itu masih luar biasa baginya, tetapi dia bisa mengelola sekarang setelah melihat gambaran besarnya. Sue Feng meletakkannya di pangkuannya, menyadari bahwa mereka kembali ke istana Ling yang dia ciptakan dari ingatannya yang tersebar beberapa waktu yang lalu dan menatapnya dengan senyum bersorak. Kami kembali. Apakah itu berarti kamu berhasil menerobos? Sue Feng meminta konfirmasi. Ya, saya pikir itu masalahnya. Ling mengangguk, memeluk leher Sue Feng sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Meski begitu, aku masih tidak tahu apa kemampuanku. Mengingat semua takdir pemegang sebelumnya, dia tidak pernah mencapai cukup jauh untuk menggunakan kemampuan keduanya. Yang terdekat adalah Ice Goddess namun dia juga memburu sebelum Ling menerobos. Bukankah itu sesuatu seperti menghisap nasib ki dari orang yang kamu sentuh? Kita bisa mengujinya di masa depan tapi saya pikir itu masalahnya. Anda dapat meningkatkan bakat seseorang dengan kemampuan pertama Anda tetapi dengan yang kedua, Anda dapat mengambilnya kembali. Meskipun, aku masih berpikir itu hanya bisa menyedot nasib ki. Sue Feng merenung keras, semakin bersemangat dengan teorinya semakin dalam ia menggali. Tunggu, Ling tiba-tiba menghentikannya. Aku pikir ada masalah. Hah, Sue Feng tidak mengerti maksudnya. Setiap kali Faith Holder ku naik ke Heaven Realm, kita diburu oleh banyak orang. Aku baru sekarang menyadari polanya, dia menjelaskan kekhawatirannya. Aku pikir aku perlu bertanya pada ibu tentang itu. Sama seperti dia menyebutkannya, mereka mendengar suara Ming di kepala mereka. Ling, selamat atas terobosanmu. Bu, teriak Ling, melompat keluar dari pelukan Sue Feng tepat ketika sesosok Ming muncul di ruangan itu. Dia segera bergegas ke dada Ming, memeluk kecantikan pirang itu dengan erat. Perbedaan sikap itu seperti langit dan bumi. Secara alami, Ling tidak akan marah pada Ming lagi, tahu bahwa dia sebenarnya adalah ibunya yang sangat mencintainya. Aku senang kamu akhirnya ingat aku, Ming menanggapi dengan cara yang sama, menggosok punggungnya dengan hati-hati. Sue Feng hanya menonton, tidak mengganggu pertemuan ibu dan anak. Bu, apakah aku sedang diburu? Ling bertanya apa yang mengganggu mereka segera, mengangkat kepalanya untuk menatap mata Ming. Dia tidak ingin membahayakan Sue Feng karena masa lalunya sendiri. Ming berubah serius, kehilangan senyum ceria dan menjawab dengan anggukan. Ya, karena aku mengubahmu menjadi Fate Spirit, kamu tidak bisa lagi mati. Kamu akan dilahirkan kembali berulang kali tidak peduli berapa kali mereka membunuhmu, tapi mereka masih berusaha. Mereka tahu kamu adalah salah satu musuh Bebu Yutan mereka. Dia menjelaskan dengan cemberut, ini juga salah satu alasan aku pergi mencarimu. Aku ingin melindungimu. Musuh yang fana kepada siapa? Sue Feng bergabung dengan percakapan saat dia berjalan ke arah mereka. Apakah kamu berbicara tentang kakek tua yang ingin membunuhnya? Aku melihat kenangan Ling bersamanya. Mehem, itu benar. Masing-masing dari mereka mengendalikan setidaknya satu dari alam. Alam bumi adalah satu-satunya yang diluar kendali mereka karena dikelola oleh pamanku. Ming melirik Sue Feng. Dia aman di sini, tetapi begitu kamu naik, mereka akan dengan cepat menemukanmu. Aku tidak takut, mereka bisa datang padaku seperti yang mereka inginkan. Bukankah aku punya drakos dan sekarang Ling untuk melawan kekuatan mereka? Kita tidak boleh bersembunyi hanya karena ada banyak dari mereka. Sue Feng mengekspresikan dirinya dengan percaya diri saat dia berjalan ke Ling dan memeluknya dari belakang. Ini bukan semua tentang takdir pemegang. Penggarap normal akan memburu kamu juga. Inilah sebabnya kita harus mempersiapkan sebelum kamu naik. Setelah kamu melakukannya, aku bisa bertaruh hadiah besar akan ditempatkan di kepalamu. Ming memberitahu dan cukup terkejut bahwa Sue Feng bahkan tidak sedikit khawatir. Itu semua karena Sue Feng sudah memutuskan bagaimana melanjutkan semua fakta. Jika itu hanya bekerja keras, aku jatuh, tetapi kita tidak akan bersembunyi seperti tikus. Kita akan menghadapi semua masalah secara langsung bersama dengan semua orang. Matanya tampak seperti tidak ada yang bisa mengubah pendapatnya dan sepertinya Ling berbagi pendapat yang sama saat dia meringkuk kepelukannya. Baiklah, jika itu yang kalian inginkan, aku tidak akan menghentikanmu. Ming menghela nafas, tidak melangkah lagi. Aku sudah mencoba sekali dan itu menjadi bumerang bagiku. Mungkin kita hanya dimaksudkan untuk menghadapinya secara langsung. Ming pikir mereka pantas mendapat penjelasan tentang tindakannya yang dipertanyakan sebelumnya. Ketika aku mencoba untuk memisahkan kalian berdua, aku ingin menemukan cara untuk menyelamatkan Ling dan menyembunyikannya. Aku tidak pernah berencana untuk memisahkan kalian berdua. Sayangnya, kalian berdua tidak akan percaya padaku bahkan jika aku mengatakannya padamu. Jadi aku harus bertindak seperti orang jahat. Tahu dia akan mengerti nanti. Ming berkata sambil mengambil tangan Ling ke tangannya. Tidak apa-apa, aku percaya padamu sekarang, jawab Ling dengan senyum lembut. Bertingkah seolah dia mengingat sesuatu, Ming menoleh ke Sue Feng dan memberitahunya. Berbicara tentang bekerja keras. Sepertinya wanita kamu membuat kekacauan yang bagus di luar. Tidakkah kamu pikir kamu perlu melihatnya? Ada sedikit senyum di wajahnya seolah dia menganggapnya lucu. Sial, benarkah Nuwa? Sue Feng segera mengutup dan mencium Pipi Ling. Aku akan meninggalkan kalian berdua sebentar. Aku perlu memeriksanya. Dia tidak ragu dan mengingat kesadarannya, muncul kembali di kamarnya. Seperti yang diharapkan, Nuwa tidak terlihat. Nuwa, aku bersumpah demi dewa, jika kamu membuat masalah lagi aku akan memukul pantatmu. Dia berseru keras sebelum memecahkan penghalang di sekitarnya. Sue Feng, kamu akhirnya bangun. Iren mendengar suara itu dan dengan cepat menyambutnya dengan gembira. Sue Feng akan lebih dari bersedia untuk berpelukan dengannya. Tetapi dia memiliki firasat buruk bahwa Nuwa bukan gadis yang baik saat ini. Iren, di mana Nuwa? Dia meraih tangan Iren dan bertanya tanpa berlama-lama. Iren, menjadi gadis yang baik, tidak menyembunyikan apapun dari Sue Feng dan dengan cepat mengakui. Mom pergi keluar dengan Paman Xiaobai. Sepertinya kita diblokir oleh seseorang ketika kita mencoba menyeberang penghalang. Jawabnya lembut ketika dia menggosok bagian atas tangannya. Setidaknya itu yang dikatakan Paman ketika dia datang menjemputmu. Kamu masih menerobos jadi Mom keluar menggantikanmu. Ah, aku tahu meninggalkannya sendirian akan menjadi ide yang buruk. Sue Feng mengeluh, mengharapkan yang terburuk terjadi sebelum buru-buru mencium Iren ketika dia keluar dari tempat tidur. Aku akan membawanya kembali atau setidaknya memastikan dia tidak membunuh siapapun. Pastikan untuk menjaga saudara perempuanmu. Oke gelombang, Iren tentu saja setuju, mengetahui bahwa hanya dia yang tersisa. Tepat ketika Sue Feng bergegas keluar dari kapal perang, dia melihat ayahnya berdiri di tepi dek yang meliriknya juga. Salam itu tidak perlu karena keduanya memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Sebelum Sue Feng bisa mengatakan apa-apa, Liu Xiaobai memanggil sambil menunjuk ke bawah. Kamu bisa menemukan Nuwa di kota di bawah. Dia tidak berencana menghentikan Sue Feng, berencana membiarkannya menangani Nuwa sendiri. Liu Xiaobai tahu kata-katanya tidak memiliki banyak nilai baginya. Sue Feng mengangguk sebagai jawaban dan menyebarkan sayap emas dari punggungnya sebelum melompat turun dari kapal perang. Dia dengan lancar melewati penghalang karena itu tidak menghentikan apapun dari dalam dan hanya mulai mengerem dengan sayapnya ketika dia semakin dekat ke kota. Itu secara alami jauh lebih besar dari yang diharapkan Sue Feng, meluas ke Cakrawala yang memberinya beberapa masalah. Nuwa ada di suatu tempat di lautan bangunan dan dia perlu menemukannya. Feng, orang-orang yang membuat marah Nuwa harus peringkat tinggi, adalah keluarga kerajaan yang mengendalikan penghalang. Keluarga kerajaan tinggal di istana. Dia merenung keras ketika dia melayang di atas kaki langit kota dan melihat sekeliling, mencari yang terbesar dan sebagian besar istana megah di kota. Ada tiga yang cocok dengan dugaannya sehingga ia memilih satu dengan wilayah terbesar dan bangunan terbanyak di sekitarnya. Mendengar ledakan dari kejauhan saat dia mendekat, dia tersenyum. Saya benar, dia berseru, melihat bangunan yang hancur dan banyak kapal terbang memotong setengah atau terbakar di tanah. Dia segera tahu bahwa Nuwa kesal. Sejauh ini aku tidak melihat mayat, jadi mungkin dia masih belum mulai membunuh. Sue Feng berpikir sendiri ketika dia hanya melihat kehancuran tetapi tidak ada nyawa yang hilang. Itu hanya bisa berarti bahwa Nuwa masih menahan diri. Ada banyak pembudidaya bergegas menuju istana utama sementara yang lain fokus pada memadamkan api. Istana kerajaan di depannya tidak lagi menyerupai kompleks khas bangunan yang terbuat dari batu yang dipotong secara elegan, melainkan beberapa reruntuhan kastil yang telah lama hilang. Dia tidak merasa sedih karena mereka pantas mendapatkannya, tahu bahwa mereka menghentikan perjalanan mereka. Sue Feng hanya bisa mengikuti semua orang karena Nuwa kemungkinan besar berada di pusat semua bencana. Tidak perlu terbang terlalu lama untuk akhirnya melihat sosok langsing di kejauhan dan merasakan energi kuat yang dipancarkannya. Dia melayang-layang di tengah-tengah istana taman ketika diserang dari semua sisi namun dia memegang posisinya seperti gunung yang tidak bergerak, menangkis dan melawan semua proyektil. Nuwa secara alami bisa merasakan Sue Feng datang untuk membantunya karena seluruh tempat berada di bawah kendalinya tetapi sebelum dia bisa, dia bertindak seolah-olah dia sedang menunggu dia datang dan akhirnya berhenti membela. Aku memberimu banyak kesempatan untuk menyerah dan meminta maaf. Apakah keluarga kerajaan mengira kamu bisa menggertak kami? Klan Liu yang bangkit dari wilayah tengah. Biarkan aku menunjukkan kekuatan Liu klan. Suaranya bergema di seluruh kota saat dia membuka mulut, memastikan semua orang tahu keluarga kerajaan menyinggung mereka dan memulai serangan baliknya. Sial, Sue Feng mengutuk pelan, melihat situasinya akan segera lepas kendali tetapi bagian dalamnya mengatakan kepadanya untuk tidak menghentikannya. Itu adalah kesempatan sempurna bagi klan Liu untuk membuat desas-desus di sekitar nama mereka. Mereka mencoba menggertak mereka, tetapi mereka sendiri diintimidasi. Sue Feng tidak takut pada keluarga kerajaan atau bahkan penguasa alam. Mereka hanya menginjak batu untuknya. Saat Sue Feng merenungkan masalah ini, Nua tidak mundur dan tiba-tiba enam unsur Ki mulai berputar di sekitarnya, mengejutkan salah satu pembudidaya musuh. Sue Feng tahu dia harus bergerak pada saat itu sebelum terlambat. Dia terbang menuju Nua sambil menarik keluar Black Flames layar sebelum mengompa api dan nasib Ki ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Api hitam memperoleh dua warna lagi dan ukurannya meningkat secara diametris, menelan keduanya dan pedang dalam sekejap sambil memperpanjangnya hingga hampir 10 meter. Siapa yang memberitahu keluarga Liu? Sue Feng berteriak tepat setelah itu, menunjukkan dia ada di sisi Nua dan mengayunkan pedangnya yang mengerikan sebagai demonstrasi sebelum memelototi musuh keluarga kerajaan penggarap. Wajah dan tubuhnya tertutupi oleh nyala api tiga warna yang menambah misteriusnya serta melipat gandakan faktor ketakutan. Keluarga kerajaan penggarap sudah mengalami kesulitan berjuang melawan monark stage Nua namun sekarang monster lain muncul dalam bentuk Sue Feng, membuat semua orang berpikir dua kali sebelum mereka menyerang lagi. Enam elemen, Panggung Raja namun masih sangat muda, satu-satunya pembudidaya Panggung Raja yang bertindak sebagai pelindung keluarga kerajaan di kota bergumam dengan kesulitan, tahu betapa sulitnya untuk menguasai elemen. Orang tua itu cukup sedih, tahu bahwa dia sudah tua tetapi dia hanya menguasai satu. Nua masih muda namun dia memiliki enam elemen yang siap digunakan. Perbedaan kekuatan itu terlalu banyak, itu berarti bahwa dia memiliki ketiga kali lebih banyak daripada dia. Siapa mereka? Aku tidak pernah mendengar tentang Liu Klan. Orang tua itu berpikir keras sebelum memanggil bawahannya dengan pemahaman yang jelas tentang perbedaan kekuatan. Kami menyerah. Hentikan tembakan. Meskipun dia berteriak, toh tidak ada yang menyerang, takut mereka akan menjadi sasaran pertama. Sayangnya, itu tidak cukup untuk menghentikan Nua dan Sue Feng lagi. Mereka bertukar pandangan seolah-olah mereka bertukar rencana perang dan bahkan tanpa mengatakan apa-apa, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Pemahaman timbal balik mereka ada di tingkat lain. Hahaha, baik Nua dan Sue Feng tertawa terbahak-bahak seolah-olah mereka mendengar lelucon terbaik yang pernah ada dan Sue Feng mengendalikan pembicaraan. Kamu pikir kamu bisa saja menggertak kami dan kemudian menyerah seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kamu punya kesempatan, sekarang sudah terlambat, tidak ada yang bisa menggertak Liu klanku. Nua menyeringai ketika Sue Feng baru saja mengeluarkan kata-kata tepat dari mulutnya yang ingin dia ucapkan. Dia tidak menghentikannya sehingga dia bisa melanjutkan kesenangannya. Meski begitu, Nua masih ingat bahwa Sue Feng tidak suka membunuh orang tak berdosa, lebih memilih membidik ikan-ikan besar sebagai gantinya jadi dia hanya berencana untuk membuat mereka menderita. Ling, berikan aku air Ki, saya akan menggunakan semuanya. Sue Feng menjerit dalam benaknya saat dia memutuskan untuk menguji perbaikannya. Skala di mana dia ingin bertarung berada di luar kemampuan menari yang membutuhkan bantuan Ling. Nua ingin melemparkan dirinya ke dalam pusaran pertempuran ketika dia tiba-tiba berhenti, merasakan udara Ki asing mengisi ruang di sekitarnya. Ketika dia menyadari apa yang sedang dilakukan Sue Feng, wajahnya segera menyambut seringai dan dia cemberut dengan sedih. Hei, ini tidak adil. Jangan meringkuk semua orang untuk dirimu sendiri. Sayangnya, Sue Feng tidak mendengarnya karena dia berfokus pada menciptakan domain terbesarnya. Siapapun yang cukup kuat dapat merasakan Ki asing memenuhi lingkungan mereka tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Air Ki adalah salah satu elemen yang cukup sulit untuk dihilangkan karena bercampur dengan udara yang ada di mana-mana di atmosfer. Mereka hanya bisa memisahkan diri dari itu dengan penghalang tetapi mereka masih dikelilingi olehnya. Hah, orang tua itu dengan cepat memperhatikan gelombang Ki yang bergegas ke arahnya dan matanya segera terbuka lebar. Jumlah semata-mata itu bahkan lebih dari kapasitas maksimum penaria, tetapi Sue Feng mampu memadamkan lebih banyak lagi. Dia tidak ragu-ragu dan melarikan diri dari zona itu, tidak mau menghadapi apapun yang anak muda itu masak untuk mereka. Mundur, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Dia berteriak kepada bawahannya saat dia menjaga jarak tapi sayangnya, dia bertindak terlambat. Ketika para pembudidaya keluarga kerajaan memahami bahwa mereka dalam bahaya, mereka dengan cepat berbalik, berlari menjauh dari Sue Feng namun mereka menyadari bahwa mereka tidak banyak bergerak. Mereka tergantung di posisi yang sama seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan ruang di sekitar mereka. Kamu tidak bisa lagi melarikan diri, Sue Feng bergumam dengan suara iblis karena seluruh area istana dengan ratusan penggarap di kunci adalah wilayah kekuasaannya. Mereka bukan lagi pemilik hidup mereka. Hei hei, Nua tertawa pada dirinya sendiri, bahkan tidak terganggu oleh tekanan yang diciptakan domain angin Sue Feng. Aku akan bermain-main dengan orang tua itu dan menyerahkan sisanya padamu. Dia tidak menunggu konfirmasi Sue Feng sebelum bergegas keluar dari domainnya. Dengan Nua tidak lagi di dalam, Sue Feng akhirnya memulai serangannya. Dia tidak berencana untuk mulai membunuh, dia ingin membuat keluarga kerajaan menderita. Mereka sudah menantangnya beberapa kali dan sudah waktunya pengembalian. Angin sepoi-sepoi yang tenang dari sebelumnya mulai mendapatkan momentum sebelum berubah menjadi badai, menghisap para pembudidaya di dalamnya. Siapapun yang berada di bawah sage stage seperti boneka yang terbang di langit tanpa kemauan mereka. Sue Feng memiliki kendali penuh atas wind domainnya dan dengan bantuan Ling yang bisa membuat domainnya tetap aktif, ia bisa bergerak untuk mengalahkan kepingan-kepingan kuat yang masih mempertahankan tanah mereka. Mehem, aku bertanya-tanya apakah aku bisa menghubungkan domain angin ku dengan domain es san dan membuat badai es atau badai salju, pikir Sue Feng ketika dia mendekati kelompok sage pertama. Mereka tahu dia akan datang, tetapi mereka tidak bisa lari darinya, fokus pada menahan badai. Itulah keuntungan utama memiliki domain. Mengganggu musuh Anda sambil memberi diri Anda lingkungan yang menguntungkan. Jangan berpikir kamu bisa mengalahkan kami semudah ini. Salah satu yang terkuat keluarga kultifator menyerangnya dengan kata-kata, mencoba untuk membeli waktu untuk persiapan keterampilannya tetapi Sue Feng tidak memilikinya. Sangat terlambat, dia berseru dengan seringai ketika dia mengayunkannya dengan black flame slot meskipun dia beberapa meter jauhnya. Musuh-musuhnya mengira ia akan kehilangan sehingga mereka mengirim keterampilan mereka sendiri untuk membidik jendela ayunnya di mana ia akan terbuka untuk menyerang. Bang, 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 entah dari mana, tiga ledakan bergemas sebelum diikuti oleh tiga tangisan kesakitan ketika api menelan tubuh mereka. Mereka jatuh ke tanah seperti layang-layang yang rusak tanpa angin mendukung mereka. Siapa yang mengira bahwa ledakan tiba-tiba udara akan mendorong mereka ke depan, tepat ke kisaran serangan. Mampu mengendalikan ruang apapun dalam domainnya adalah perasaan yang luar biasa dan Sue Feng pasti berencana untuk menyalahgunakan strategi ini. Hah, saat dia memikirkannya, dia merasakan api ki bergabung dengan angin topan dalam bentuk percikan yang keluar dari pedangnya dan serangannya sebelumnya. Bisakah aku menambahkan fire key ke dalam campuran? Dia hanya memikirkannya tetapi idenya terlalu kuat untuk ditolak. Mereka sudah menggunakan banyak faith stone tapi dia tidak peduli, tahu dia bisa menguji sesuatu yang bisa meningkatkan pemahamannya tentang domain. Dia dengan cepat meninggalkan para pembudidaya yang ketakutan, mengetahui bahwa mereka tidak pergi bahkan jika mereka mau dan membiarkan angin membebaskannya sehingga dia bisa memasuki pusat badai. Ayo kita coba teori ini. Dia memanggil dirinya sendiri sebelum mengirim serangan api tanpa tujuan. Sementara itu, di luar domain Sue Feng dibuat Nuwa mendatangkan Malapetaka, menghancurkan sisa-sisa wilayah keluarga kerajaan yang diduga secara tidak sengaja saat dia mengejar patua. Lagi pula, siapa yang waras mau rela melawannya? Dia memiliki enam elemen dan keterampilannya bahkan tidak bisa menyentuh, menghilang sebelum bahkan mendekati dia. Huh, kamu tidak asik. Hanya melarikan diri, aku pikir kamu akan sedikit terampil tetapi kamu hanya seorang raja palsu. Nuwa berkomentar, menyadari bahwa lawannya tidak ada yang istimewa, bahkan tidak mau bertarung. Dia mengulurkan tangannya dengan meringis dan patua tiba-tiba berhenti, menghentikan gerakannya di udara. Tubuhnya menggigil seolah dia melawan kekuatan yang menahannya. Jangan repot-repot, kamu tidak bisa melawan aku kembali. Kalau saja kamu berkultivasi secara alami alih-alih menggelembungkan basis kultivasi kamu dengan pil, kamu mungkin akan memiliki kesempatan, komentar Nuwa saat dia dengan mudah menekan pemberontakan. Secara alami ada beberapa pil, langkah yang bisa membuat orang menerobos meskipun bakat mereka kurang tetapi orang-orang itu tidak akan pernah naik dari alam bumi dan kekuatan mereka akan terbatas. Mereka masih akan lebih kuat dari para pembudidaya sage stage tetapi jaraknya tidak terlalu besar. Melirik kembali ke domain angin yang masih berkecamuk kuat dengan tambahan warna hitam dan merah mengisinya. Sebelum berbalik pada patua, Nuwa memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Jika aku membiarkanmu hidup, yang disebut penguasa Anda bahkan tidak akan merasakan kehilangan. Istana dapat dibangun kembali dan bakat dapat dipelihara. Para pembudidaya raja sulit didapat, bahkan yang palsu. Ini akan mengajarinya baik pelajaran. Dia berteriak keras saat dia menariknya lebih dekat padanya. Mata patua menunjukkan ekspresi ketakutan tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bang, sebuah ledakan tumpul mencapai telinga Nuwa datang dari perut patua dan sekelompok artefat mulai terbang keluar. Itu adalah harta paling berharga yang dia miliki tetapi Nuwa bahkan tidak melihat mereka menyimpan semuanya di cincin patua setelah melepaskannya dari jari-jarinya. Retak, dia tidak membiarkan dia berpikir tentang apa yang terjadi ketika kepalanya tiba-tiba berputar dalam posisi yang tidak wajar menyebabkan celah kecil sebelum tubuhnya mati lemas dari langit sendirian. Hem, patua itu miskin dan di sini aku pikir aku bisa memberi Sue Feng hadiah. Dia memindai jarahannya setelah memecahkan segel di dalam tetapi dibiarkan kecewa. Tunggu, setiap keluarga kerajaan memiliki harta karun di suatu tempat, aku mungkin mendapatkan lebih banyak dari mereka. Saat dia memikirkannya, spirit awarenessnya memindai area itu. Mencari semua bangunan sebelum menyelam di bawah tanah. He he, dia terkikik ketika dia menemukan ruang bawah tanah yang dilindungi oleh banyak arrai. Saya menemukanmu. Petik 2 Dia melipat sayapnya dan terjun seperti malaikat. Sebelum dia menyentuh tanah, bumi terbelah ke samping, menciptakan terowongan untuknya. Jika dia kemudian tidak bisa menenangkan amarahnya dengan kelucuannya, dia setidaknya bisa memberi hadiah pada ayahnya beberapa barang untuk membeli niat baik orang tuanya. Kadang-kadang ketika kita memikirkan sebuah ide, kita membayangkan itu terjadi dan itu terdengar sangat keren. Kami ingin mencobanya dan kemudian ternyata seperti yang kami inginkan namun komplikasi yang menyebabkan tindakan tidak diharapkan. Sue Feng persis dalam situasi seperti itu. Ketika dia menambahkan elemen api ke domainnya, itu tampak spektakuler, dengan badai api kecil menghancurkan tanah bersama dengan berbagai tornado yang dia buat di berbagai daerah. Dia menemukan itu keren sampai dia ingat ada sebenarnya pembudidaya lain di dalam domainnya. Yah, sial, dia mengutuk, tetapi sudah terlambat. Ark, kasihan. Para pembudidaya keluarga kerajaan berteriak di atas paru-paru mereka tetapi itu hanya menyakiti mereka lebih ketika api memasuki paru-paru mereka, membakar mereka dari dalam. Sue Feng sudah menguji teorinya sehingga dia tidak ragu untuk membatalkan domainnya. Tepuk, dia menghancurkan tangannya bersama-sama dan semuanya terhenti. Angin berhenti bertiup dan tornado berhenti berputar. Itu bukan solusi yang sempurna karena setiap pembudidaya tiba-tiba jatuh dari langit tanpa ada yang mendukung mereka. Sue Feng hanya bisa mendengar ketukan tubuh yang menciptakan lubang di bumi. Oh, 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 peluit gelombang. Seolah tidak ada yang terjadi, Sue Feng mulai bersiul dan mengisi tariannya dengan sisa-sisaki sebelum membubarkan sisanya sebelum terbang menjauh dengan langkah santai dan tangannya di belakang punggung. Melihat ke depan, dia kemudian melihat ke bawah pada kehancuran dan membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Ya Dewa, sungguh sebuah tragedi. Siapa yang dilakukan keluarga kerajaan tersinggung menderita bencana seperti itu? Su, hidup benar-benar tidak adil. Sue Feng menghela nafas pada akhirnya sambil menggelengkan kepalanya sebelum terbang di atas gemuruh istana. Siapapun yang masih memegang dan bisa mendengarnya segera merasa lebih buruk dan beberapa bahkan menyemburkan darah dari kemarahan. Meskipun, sebagai pengamat pasif yang kebetulan terbang, Sue Feng tidak menyadarinya. Sue Feng sebenarnya terkesan bahwa patung dengan wajah penguasa rilem yang dia lihat sebelumnya selamat dari angin dan api. Secara alami, itu tidak mungkin jadi Sue Feng dengan santai terbang melewatinya melihat ada yang salah dengan itu. Tunggu, sepertinya patung ini rusak dalam badai. Mereka beruntung aku datang, pematung legendaris. Biarkan aku memberi mereka layanan gratis karena aku orang yang baik. Sue Feng berseru dengan keras seolah-olah dia sedang berbicara sendiri dan mengeluarkan black flames layarnya. Dia menyeringai dan menghancurkan pedangnya pada patung itu, memotong batu hitam dengan mudah. Dia menggunakan kemampuan garis keturunannya untuk menahan kedua bagian sebelum memotong dan memotong beberapa kali. mengubah seluruh bagian menjadi ribuan fragment kecil. Pada akhirnya, dia meledakan semuanya dengan bola api yang menyebabkan batu itu menyebar kemana-mana di seluruh dunia. Hei hei, dia terkikik melihat pekerjaannya. Aku tahu aku adalah legendaris skulter. Sekarang patung itu sangat cocok dengan sekelilingnya. Ini menyatu dengan sangat baik. Dia secara verbal menepuk dirinya sendiri untuk pekerjaan yang baik sebelum terbang dengan tangan di belakang, bertindak saat dia melakukan hal yang sangat menguntungkan mereka. Aku ingin tahu di mana Nua berada. Dia bertanya pada dirinya sendiri ketika dia melihat sekeliling, memeriksa daerah itu dengan spirit awareness. Dia tidak menyelesaikan penyelidikannya ketika suara wanita yang akrab memanggil namanya dan kemudian seorang wanita muncul di lengannya, memeluk dadanya. Sue Feng, dia tidak melihat ada orang datang ke arahnya tetapi dia dengan cepat mendapat jawaban ketika dia menatap wanita itu. Ling, apa yang kamu lakukan di sini? Dia bertanya ketika dia memeluk Ling yang muncul di tubuh rohnya. Beberapa waktu yang lalu, kamu mengatakan kepada saya bahwa setelah aku melakukan terobosan, aku akan bisa keluar kapanpun aku ingin melihatmu. Aku ingin melihatmu sekarang jadi aku datang, dia menjelaskan ketika dia memeluknya dengan erat. Oh, dia tidak mengingat kata-kata seperti itu, tetapi itu pasti sesuatu yang akan dia katakan sehingga dia menerimanya. Baiklah, mari kita cari Nuwa bersama. Maham gelombang, Ling mengangguk setuju dengan mendengkur lucu. Dia sangat ringan sehingga dia tidak memiliki masalah membawanya. Dia tampak persis seperti manusia sehingga Sue Feng menjadi penasaran. Apakah tubuhmu seperti manusia sekarang? Kamu tidak akan ditemukan. Mereka terbang tinggi di atas kota sehingga dia merasa aman untuk berbicara santai dengannya. Yuk gelombang, dia menegaskan, bertindak sangat lucu dan menyenangkan. Biaya saya untuk mendukung tubuh ini sangat minim sehingga saya bisa tetap seperti ini selamanya. Dia akhirnya mengangkat wajahnya untuk melirik wajahnya. Apa kamu senang? Dia bertanya dengan mata anjing, hanya mengharapkan satu jawaban. Sue Feng tidak bisa menahan ekspresi imutnya dan memberinya ciuman berair. Tidak tahu berapa lama lagi dia akan bertindak seperti ini. Tentu saja aku senang. Kamu bisa tinggal bersamaku sesuka hati. Gadis-gadis pasti akan senang bertemu denganmu. Sue Feng tidak berpikir akan ada masalah. Meskipun, seperti yang dia katakan, tatapan dingin mengunci mereka dari jauh, sampai-sampai dia bisa merasakannya. Siapa dia? Nua berseru dengan dingin begitu dia terbang keluar dari lubang di tanah. Dia segera muncul di depan mereka dan memindai makhluk perempuan baru yang kebetulan memeluk kekasihnya. Sue Feng sebenarnya tidak terkejut karena itu adalah reaksi alami Nua dan dia memperkenalkan Ling sebelum sesuatu terjadi. Ini Ling, rohku yang sudah kuceritakan kepadamu para gadis. Dia biasanya hidup di dalam diriku tetapi setelah terobosan, dia mampu membuat tubuhnya sendiri. Ini pertama kalinya dia pergi seperti itu. Semoga kau bisa bergaul dengannya. Dia adalah yang orang yang telah membantu saya sejak saya datang ke dunia ini. Sue Feng menekankan kata, membantu, mengetahui bahwa itu akan meninggalkan perasaan positif dalam evaluasi Nua. Sue Feng senang dia benar karena Nua tersenyum tepat setelah itu, menjatuhkan penjaga awalnya. Oh, Sue Feng memang menyebutkan kamu sebelumnya. Selamat datang di war kami, Nua mencoba menyambutnya ketika Ling mengganggu kata-katanya ketika dia menarik diri dari lengan Sue Feng dan memeluk Nua sebagai gantinya. Kak besar gelombang aku pikir kamu menakutkan sebelumnya tetapi kamu benar-benar baik. Aku menyukaimu gelombang, Ling mengakui dengan jujur. Bisakah kita menjadi saudara perempuan? Dia memandang Nua dengan mata anjing yang sama seperti yang dia lakukan pada Sue Feng, membuat Nua tidak bisa menolaknya. Tentu, aku tidak keberatan. Kamu adalah orang pertama yang muncul di sekitar Sue Feng jadi aku yang seharusnya bertanya. Kamu lebih senior dari aku. He he, tidak apa-apa sih segelombang, Ling menjawab dengan manis sebelum menarik diri darinya dan kembali ke Sue Feng, memeluknya seperti monyet sekali lagi. Aku bersumpah dia bukan orang yang suka diemong ini, komentar Sue Feng kepada Nua tetapi kemudian Ling cemberut. Kamu tidak suka itu. Dia secara alami berbeda dari sebelumnya karena dia mendapatkan banyak kenangan dari masa lalu. Ketika dia pada dasarnya meninggal ketika dia masih anak-anak, beberapa perilaku kekanak-kanakannya menyelinap ke karakter barunya. Dia masih seorang wanita dewasa tetapi dirinya yang sudah dewasa bercampur dengan dirinya yang masih muda, pada dasarnya mengubah dia kembali menjadi remaja. Tidak, tentu saja tidak. Jangan berubah. Aku lebih suka itu dibandingkan dengan ketika kamu lebih dingin padaku. Sue Feng dengan cepat menyangkal yang menyebabkan senyum itu kembali ke wajahnya. Aku senang, jawab Ling dan memberinya kecupan, sebelum kembali memeluknya. Sue Feng tidak berbohong, kadang-kadang kelucuan untuk mencerahkan hari Anda sempurna untuk pola pikir yang baik. Nua, bagaimana perjuanganmu? Sue Feng mengganti topik pembicaraan saat dia berbalik ke Nua tetapi hanya melihat dia mengangkat bahu. Dia sangat lemah sehingga aku tidak sengaja membunuhnya. Dia mengakui dengan jujur, mengetahui bahwa Sue Feng sedang dalam suasana hati yang baik. Oh well, aku juga tidak sempurna. Mari kita kembali. Sue Feng tersenyum pahit, mengharapkan jawaban seperti itu dan terbang ke atas, berencana melanjutkan perjalanan mereka. Ketika Nua mengikutinya, dia merasa bahwa dia lupa tentang sesuatu. Hanya ketika mereka mencapai kapal perang dan dia melihat wajah Liu Xiaobei dia menamparkan dahinya, mengingat tujuan aslinya. Sial, aku lupa tentang token emas untuk penghalang. Itu sebenarnya alasan utama dia mengikuti anggota keluarga kerajaan namun dia lupa tentang itu. Ling adalah orang yang menyelamatkannya. Bukankah itu hanya penghalang nasib Ki? Dia bertanya Sue Feng secara retoris. Kamu bisa meminta drakos untuk menghisapnya dan membuat lubang untuk kita lewati. Oh, nasib Ki, kenapa aku tidak bisa merasakannya? Sue Feng menjawab bingung, merasa jauh berbeda. Untungnya, dua kepala lebih baik dari satu dan dalam hal ini, empat kepala bahkan lebih baik. Itu karena itu bukan Fate Ki. Ini kombinasi dari sembilan elemen. Itulah sebabnya itu. Memberikan rona emas, menjadi selangkah lagi dari menggabungkan ke Fate Ki. Lagi pula, Fate Ki hanyalah kombinasi dari semua elemen. Ming menjelaskan ketika dia tiba-tiba muncul di sebelah mereka. Itu drakos yang selesai dalam pikiran Sue Feng. Kurasa kita bisa memikirkan sesuatu jika kita bekerja bersama. Kita bisa mengubah sembilan elemen itu menjadi takdir Ki dengan bantuan Ming dan Ling dan kemudian dengan senang hati aku bisa menyerapnya. Hehe. Dia terkikik, selalu senang makan sedikit. Baiklah, ayo kita lakukan. Jika itu bisa menguntungkan kita, aku selalu kecewa. Sue Feng dengan cepat memutuskan hanya untuk mendengar kata-kata Liu Xiaobei yang membuat semua orang tertawa. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan tapi aku sedih. Karena wilayah tengah tidak sebesar dengan daerah lainnya, itu berfokus pada memusatkan semua roh Ki di ruang kecil. Ini memberi para pembudidaya yang tinggal di dalam sumber daya alam yang tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain. Sayangnya, karena ukurannya kecil, berita tentang apapun yang terjadi di dalam menyebar sangat cepat, terutama jika itu melibatkan keluarga kerajaan. Di dalam istana kerajaan di ibu kota, penguasa alam sedang berkecamuk saat dia mendengar berita Sue Feng menghancurkan wilayah keluarga kerajaan yang mirip dengan tidak menghormatinya. Terlebih lagi, dia mengumumkan bahwa Liu Klan yang melakukannya yang lebih buruk. Sial, pria parubaya dengan kerutan yang dalam didahinya dikutuk. Dia tidak bisa diam saja dan pergi dengan damai seperti manusia normal. Putranya, yang mendengarkan dari samping tidak benar-benar mengerti masalahnya. Ayah, tidak bisakah kita mengirim seseorang untuk membunuhnya dari bayang-bayang? Dengan cara ini wanita takdir tidak akan tahu itu kita. Putranya melamar sambil membalik rambut coklat sebahu ke samping dengan gaya mewah, memperlihatkan matanya yang seperti mutiara. Jika seseorang memandangnya dari belakang, mereka pasti akan berpikir itu perempuan. Dia adalah satu-satunya yang tahu kebenaran tentang Sue Feng yang tidak tersentuh oleh mereka tetapi itu tidak menghentikannya. Sayang sekali ayahnya tidak memiliki pandangan yang sama tentang masalah ini dengan dirinya. Katakan satu kata lagi dan aku akan memotong rambutmu dan membakarnya. Penguasa Rilem memelototi putranya yang langsung menyebabkan kemarahan di dalam hati putranya. Tidak, bukan rambutku yang luar biasa. Remaja itu menjambak rambutnya sebelum meletakkannya di salah satu bahunya sambil melindungi mereka dengan hati-hati. Ayah, kamu kejam, cemberut. Dia berdiri dari kursinya dan bergegas keluar dari ruang tahta tanpa berkata apa-apa lagi. Penguasa alam hanya memukul wajahnya sebelum melihat ke bawah. Kenapa, tidak bisakah aku mendapatkan playboy seperti orang lain? Sialan, dia mengeluh, mengutuk pada akhirnya sebelum kembali dengan pikirannya ke masalah saat ini. Tetapi apakah ada solusi yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu Sue Feng naik sebelum dia bahkan bisa melakukan apapun. Memiliki latar belakang dari alam surga sudah cukup untuk membuatnya berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu. Hanya satu perintah untuk menghalangi mereka sedikit sebelum memasuki wilayah tengah menyebabkan dia kehilangan penanam panggung raja. Pada titik ini, dia hanya ingin menunggu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Menyentuh penghalang, Ling menutup matanya dan menganalisanya saat nasib Ki melilit dinding emas. Sue Feng juga mengulurkan tangannya untuk memungkinkan Dracos memeriksanya melalui tubuhnya. Saya pikir kita bisa membuatnya. Elemen-elemen di dalamnya sudah terhubung dengan baik. Mereka hanya perlu katalis untuk menyelesaikan proses terakhir. Ling menjelaskan tepat setelah matanya terbuka sebelum beralih ke ibunya. Bu, maukah kamu membantu saya? Matanya terus berkilauan saat sudut bibirnya terangkat menjadi senyum hangat. Tidak ada lagi kebencian tetapi hanya cinta dalam ekspresinya. Aku akan merasa terhormat. Ming tentu saja setuju dan mendekati putrinya ketika pandangannya mendarat di Sue Feng. Kemarilah, kami akan membiarkan Dracos menyerap nasib Ki yang berlebihan karena kita akan sibuk mengonversinya. Sekarang Sue Feng memandang kedua wanita itu, dia menyadari mata mereka terlihat agak mirip. Dia tentu saja tidak keberatan dengan pekerjaannya dan dengan lancar merangkul keduanya dengan pinggang ramping mereka. Unggung Ming terbuka saat gaun merahnya hanya menutupi bagian depan dan bawahnya, membiarkan seluruh bagian belakang terbuka untuk dibelai. Itu hanya terhubung dengan beberapa string untuk menjaga gaun itu tetap sama, tetapi dia tidak keberatan sentuhan Sue Feng sama sekali. Jaga kami dengan kuat, perintahnya, merasakan betapa pendiamnya dia dengan dia dan segera merasakan meremas saat dia menekan mereka berdua di dada yang lebar sambil menggeser tangannya di bawah gaunnya. Lebih baik, dia bertanya sambil tersenyum dan sebagai tanggapan, Ming dengan santai memegang pundaknya seolah-olah dia menginginkan dukungannya yang cocok dengan Ling hanya memiliki lapisan tipis bahan yang memisahkannya. Lebih baik, Ming menegaskan, menekan lebih keras ke arahnya dan berhenti memberikan perhatiannya, fokus pada putrinya. Ayo mulai, petik 2, Ling mengangguk penuh semangat dan meletakkan tangannya di atas jari-jari Ming yang ramping sebelum mereka berdua menutup mata mereka, masuk ke dalam sinkronisasi. Ternyata itu tidak semudah mereka mengambil waktu mereka. Sue Feng memegangi mereka dengan sebentar dan ibu jarinya tidak bisa menahan lingkaran dalam kebosanan, menggosok kulit lunak mereka seperti biasanya. Dia berhenti sendiri setelah menyadari apa yang dia lakukan ketika gerakan serupa muncul di bahunya ketika Ming mulai menggosok sendiri sebagai gantinya. Sebelum dia bisa melakukan apapun dengan penemuan itu, penghalang mulai berkilauan di titik di sekitar tangan perempuan, mengalihkannya dari sentuhan Ming. Bes, penghalang emas mendengung dan akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Saat lubang mulai muncul di sisi tangan mereka, tumbuh lebih besar dan lebih besar, mereka dipukul dengan gelombang baru spirit Ki. Sue Feng menarik nafas, merasa segar. Pada saat yang sama, nasib Ki mulai mengalir ke tubuhnya tanpa terkendali, langsung disedot oleh Dracos. Tentu saja, seru Dracos, mencuri semua nasib Ki dengan rakus sambil menunggu lebih banyak datang. Lubang itu semakin besar dan lebih besar ketika tiba-tiba pertumbuhannya melambat secara besar-besaran seolah-olah melawan dan generasi. Saya pikir itu akan sulit untuk membuat lubang yang cukup besar agar sesuai dengan kapal perang di dalamnya. Penghalang memiliki sumber energi besar di suatu tempat yang terus-menerus memperbaruinya. Tanpa bantuan, kita bisa tinggal di sini sepanjang hari, komentar Ming sambil membuka matanya. Kamu mungkin harus memanggil Xiao Wen. Tepat saat dia memberikan saran itu, kesadaran roh mereka tergelitik ketika Xiao Wen terbang keluar dari kapal perang, memasuki radar mereka. Apakah ada yang memanggil saya? Dia bertanya sambil tersenyum, menatap lubang di penghalang dengan penuh minat. Xiao Wen melirik Ling dan Ming, tersenyum pada mereka seolah-olah dia sudah tahu situasinya. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa ketika Lang keluar sendiri dan segera membungkuk. Ratu, putri, aku minta maaf atas kedatanganku yang terlambat. Aku siap melayanimu, nadanya penuh hormat, terdengar seperti dia sedang berbicara dengan seseorang yang lebih tinggi darinya. Tidak apa-apa, ayo bantu kami, Ming memerintahkan dengan tenang dan Lang segera menjawab dengan bergegas ke arah mereka. Sue Feng yang menghalangi jalan bergerak ke samping tanpa melepaskan gadis-gadis itu, sehingga Lang bisa mendapatkan akses untuk membantu mereka. Ming hanya melirik wajah Sue Feng dan tersenyum ingin tahu sebelum kembali berperang. Dengan bantuan Lang, ceritanya berbeda kali ini. Konversi meningkat secara diametris. Ketika lubangnya cukup besar, Nuwa memberi sinyal pada Liu Xiaobei dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya selesai, komentar Sue Feng menyaksikan bagian terakhir dari kapal perang melewati lubang. Apa yang akan kita lakukan dengan lubang itu? Apakah itu akan menutup sendiri? Kapal perang itu tidak sekecil itu sehingga lubang dipenghalang akan membutuhkan waktu untuk ditutup. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, beberapa pembudidaya nakal dari kota bisa masuk ke dalam tanpa verifikasi. Bagaimanapun, tindakan mereka bukan rahasia lagi. Setengah dari kota dibangunkan oleh badai dan semua ledakan begitu banyak menyaksikan mereka dari jauh. Ini akan ditutup dalam satu menit. Jangan khawatir, Ming meyakinkannya ketika dia meremas pipinya dan masuk kembali ke dalam tubuhnya. Aku akan istirahat sekarang. Aku lelah. Petik satu. Sebelum Sue Feng bisa menjawab, dia tergambu oleh Dracos yang berteriak ketika suplai diputus. Oh, saya ingin lebih. Kenapa kita pergi? Kita tidak bisa menghancurkan penghalang. Sue Feng memberinya respons cepat saat ia terbang bersama semua orang menuju kapal perang, meninggalkan penghalang penutup sendirian. Klan saya akan tinggal di wilayah tengah. Setelah habitat aslinya dihancurkan, itu akan mirip dengan wilayah lain karena roh kita konsentrasi akan bocor. Baik, hanya setelah mendengar alasan kuat seperti itu, Dracos berhenti menjadi pemarah. Aku menyerap banyak sekali. Itu adalah makanan yang lesat. Seratus kali lebih banyak dan saya harus mendapatkan kembali tubuh saya sebelumnya. Petik satu. Uff, sangat banyak. Sue Feng dengan santai berkomentar saat dia mendarat di dek kapal perang. Saya pikir Anda benar-benar mendapat banyak kali ini. Aku bisa merasakan nasib Ki yang mengerikan yang terus-menerus dipompa oleh gadis-gadis di tubuhku. Petik satu. Uff, kamu pikir aku selemah ini. Saya adalah Dracos legendaris. Semua orang tahu namaku. Dracos benar-benar merasa terluka, menunjukkan sikap angkuhnya tetapi Sue Feng menghancurkannya dalam satu kalimat. Well, saya kira itu tidak membantu ketika mereka memburu Anda dan dipaksa untuk bersembunyi di alam ini. Petik satu. Persetan. Dracos tidak berkomentar tentang itu. Pergi setelah kutukan untuk menyerap Feit Ki-nya dengan benar. Sue Feng tidak keberatan ketika Xiao Wen mendatanginya dan menangkap lengannya. Merasa bangga pada dirinya sendiri. Aku menguasai elemen udara. Dia berkata ketika sudut bibirnya terangkat. Aku pikir aku yang pertama dari para gadis juga. Sue Feng ingin memuji dia tetapi Nua mendatangi mereka dan mendahuluinya. Aku akan mengajarimu beberapa keterampilan dalam perjalanan. Kami masih memiliki beberapa jam lagi. Dia menepuk kepala Xiao Wen seolah-olah dia adalah putri kandungnya. Iren tahu ke-6 unsur itu sehingga kamu masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Meskipun itu terdengar seperti Nua mencoba membuatnya merasa buruk, Xiao Wen sebenarnya tidak keberatan. Dia tahu bahwa dia masih ketinggalan dalam aspek itu tetapi ada jalan baru di depannya dengan metode saat ini yang mereka temukan. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan itu, dia bisa menguasai elemen lain dalam waktu kurang dari sebulan. Saya tahu, setelah saya menstabilkan air ki dalam tarian saya dan mempelajari beberapa keterampilan penting untuk itu, saya akan melanjutkan dengan elemen lain. Xiao Wen memanggil dengan penuh semangat dengan tangannya mengepal. Selamat istri, kamu baik-baik saja. Sue Feng harus menariknya ke dalam pelukannya untuk akhirnya. Memujinya, ayo kembali ke kapal perang. Tidak ada lagi yang menunggu sehingga Sue Feng menyaret mereka berdua ke dalam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Wen bersemangat untuk belajar dan benar-benar mulai mengajukan banyak pertanyaan kepada Nua tentang elemen. Dia tidak melanggar obrolan mereka dan malah bertanya dalam benaknya, mengingat bahwa Ling menghilang tepat setelah Ming. Apakah semuanya baik-baik saja, Ling, Ming, dia bisa merasakan kehadiran mereka di dalam dirinya sehingga dia yakin mereka bisa mendengarnya. Dia tidak menyangka akan mendengar suara imut yang akrab beberapa komentar sarkastik. Tes, aku pergi selama beberapa hari dan kamu sudah melupakan aku. Little Ming terkekeh, mempermalukannya karena melupakannya sebelum memanggil ketika dia mencoba membela diri. Aku akan berurusan denganmu nanti. Aku akan tinggal dengan putriku untuk saat ini. Masih banyak yang perlu kita bicarakan. Sue Feng ingin mencoba lagi tetapi kemudian berhenti sendiri. Menyadari itu baik mereka ingin bersosialisasi satu sama lain dan meninggalkan mereka sendirian. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dalam beberapa jam berikutnya, gadis-gadis bangun dari kultivasi mereka satu per satu. Yang mengejutkan Sue Feng adalah Yi yang menjadi orang kedua yang menyelesaikan penguasaannya. Meskipun tidak ada bumi karena mereka tinggi di langit tetapi Sue Feng masih bisa merasakan bumi Ki keluar dari tangannya ketika dia menyajikannya sebagai bukti. Tentu, itu masih langkah pertama. Sebelum mereka mencapai tujuan pertama mereka di wilayah tengah, mereka memulai studi manipulasi elemen mereka di mana Nuwa dan Yiren mengajar orang lain bagaimana mengubah elemen Tal Ki menjadi bentuk fisiknya juga tentang bagaimana mengendalikan elemen alami. Hanya Yi yang tidak memiliki yang terakhir di sekitarnya sehingga dia fokus pada yang pertama. Itu bukan proses yang singkat sehingga mereka harus melanjutkannya setidaknya untuk beberapa hari. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah mendengar perintah Nuwa untuk menghentikan kapal perang, Sue Feng punya firasat buruk tentang situasi tersebut. Apakah kamu yakin itu tempat yang benar? Dia meminta konfirmasi. Mereka datang ke ruang kontrol karena giliran Nuwa untuk menafigasi kapal perang. Dia adalah satu-satunya yang tahu koordinat untuk tujuan pertama mereka. Ya, aku yakin, itu ada di dalam pegunungan itu. Tepat di mana kuil itu dibangun. Nuwa mengangguk sekali lagi dan Sue Feng tidak melakukannya lagi. Mari kita berhenti, kata Sue Feng kepada ayahnya yang sudah memperlambat kapal perang dan melihat kota di bawah. Tidak disangka mereka membangun kota di sini, dia bergumam, sama sekali tidak mengharapkan kasus seperti itu. Rencana mereka tentu saja untuk mengklaim roh takdir yang ditemui Nuwa bertahun-tahun yang lalu. Itu dimaksudkan untuk menjadi pekerjaan sederhana dengan kemampuan Dracos dan Ling yang kedua tetapi sepertinya akan ada beberapa komplikasi. Sepertinya ini adalah kota berbasis klan, Liu Xiaobei mengklaim setelah dia menantang kota dengan pandangannya. Menjadi seseorang dengan pengetahuan paling banyak tentang klan, tidak ada yang mempertanyakan keahliannya. Ayo turun, mereka mungkin sudah melihat kita, Nuwa mengusulkan, dengan tenang berjalan menuju pintu keluar. Dia tidak takut pada konfrontasi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Untuk klan Bai, hari itu khusus untuk semua orang di kota. Pada hari terakhir setiap bulan, tiga talenta terbaik klan bisa memasuki kuil dan mengubah nasib mereka. Tiga anak muda menatap gerbang ke kuil dengan kegembiraan dan tekat di mata mereka. Mereka semua sedikit dipukuli karena mereka membayar banyak darah dan keringat untuk mendapatkan kesempatan ini. Setelah menempatkan tiga besar dalam turnamen bulanan, mereka adalah salah satu yang terbaik yang selamat dan memenangkan kehormatan ini. Oke, dengarkan, pria, tua yang tampak seperti salah satu penatua peringkat tinggi dari Bai klan memanggil mereka untuk mendapatkan perhatian mereka. Menurut aturan, kamu akan masuk dengan urutan bagaimana kamu ditempatkan di turnamen. Tempat pertama akan masuk pertama tentu saja, diikuti oleh yang kedua dan ketiga. Kamu hanya punya satu kesempatan jadi lakukan yang terbaik. Iya, anak-anak itu setuju sejenak, mengetahui aturan dengan sangat baik. Tidak ada orang di kota yang tidak mengenal mereka dengan baik. Pemenang turnamen tersenyum bangga dan berjalan maju, menuju ke kuil. Desir, sayangnya, dia tidak bisa membuat lebih dari beberapa langkah ketika dia merasakan tekanan datang dari langit, memaksanya untuk berhenti. Siapa yang ada di sana? Itu Forby, sang penatua dengan cepat bangkit di langit, memelototi orang-orang yang mendekat, ingin membuktikan nilainya dan melindungi peraturan tetapi lidahnya dengan cepat diikat ketika dia menyadari bahwa dia tidak lebih kuat daripada siapapun individu-individu yang datang. Yang lebih buruk, dia tidak mengenal mereka. Beruntung baginya, Sue Feng benar-benar murah hati dan mengumumkan alasan kedatangannya untuk tidak menyusahkan penatua. Batuk, kami datang untuk inspeksi tahunan. Penguasa alam memerintahkan setiap kuil harus diperiksa setiap tahun untuk menangkap kultus ilegal. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Batuk, Sue Feng terbatuk ke tangannya ketika ia berbicara sambil mencoba untuk menahan diri dari tertawa. Tentu, penatua menggigil ketika mereka menyebutkan penguasa alam tetapi anak laki-laki yang akan masuk tidak takut dan memprotes. Tapi itu bukan kuil agama. Dia tidak ingin menangis terlalu keras, menyesali setelahnya tetapi dia tidak bisa diam saja. Ini adalah kesempatannya yang dia perjuangkan. Jangan khawatir nak, kita akan cepat. Sue Feng tersenyum dan memerintahkan ke timnya. Ayo masuk ke dalam. Petik 2. Roh takdir bukan milik siapapun sehingga dia tidak merasa ada yang salah dengan tindakan mereka. Bagaimanapun, pertama di dalam menikmati pengantin wanita. Gadis-gadis itu cukup mengerti dengan keputusannya untuk memberi Tian Xi roh nasib ini. Dia adalah yang terlemah dari grup dengan pengalaman bertarung paling sedikit sehingga Sue Feng memprioritaskannya kali ini. Memiliki sesuatu yang dapat membantunya yang membutuhkan akan sangat mengurangi kekhawatiran di hatinya. Ketika ia berencana meyakinkan roh takdir baru untuk bergabung dengan mereka dengan sukarela, Sue Feng mengumpulkan timnya, pemegang takdir serta Tian Xi dan memasuki kuil dengan percaya diri. Tapi, dia tidak berharap bahwa alih-alih menerima omelan atau hinaan awal, Sue Feng akan disambut dengan sopan. Aku sedang menunggumu, nak. Selamat datang. Bagian dalam kuil dipenuhi dengan suara wanita itu seolah-olah dia sedang berbicara dengan mereka dari semua sisi. Fenomena langka untuk menemukan perubahan di masa depan seseorang sama mendadak seperti milikmu. Kuil itu tidak luas, hanya memiliki satu terowongan keluar di dalam yang diblokir di tengah jalan oleh penghalang transparan. Tepat ketika mereka mendekati itu, mereka ditemukan oleh roh takdir. Ma'am, terima kasih. Sue Feng menunjukkan sopan santun dasar sebelum langsung ke intinya. Kalau begitu, ku rasa kamu tahu untuk apa kita datang ke sini. Dia mengharapkan jawaban yang meyakinkan namun roh takdir tidak memenuhi keinginannya. Aku tahu, tapi aku minta maaf. Aku tidak berbagi masa depan denganmu. Roh nasib menolak dengan sopan. Lagi pula, kamu sudah memiliki roh takdir lainnya sehingga kamu akan baik-baik saja tanpa aku. Sue Feng tidak marah padanya dan terus meyakinkannya. Kami memiliki kelompok yang sangat kuat seharusnya menjadi alasan untuk bergabung dengan kami. Apakah kamu berencana untuk tinggal di sini selamanya? Dia bertanya ketika dia berjalan ke penghalang, menyentuhnya. Dia dengan cepat menerima konfirmasi drakos bahwa dia dapat mengkonsumsinya dengan mudah, tepat seperti yang dia inginkan. Tidak, aku tidak tahu, tetapi aku tahu nasibku. Ketika kamu datang dengan wanita yang pernah mengunjungi saya, kamu harus tahu aku bisa meramalkan masa depan. Meskipun, ketika kamu menyentuh penghalang, aku tidak merasakan apapun seolah-olah kamu masa depan terus berubah. Saya tidak akan berguna bagi Anda. Roh nasib berusaha sangat keras untuk menjelaskan. Silakan pergi. Dua kata terakhirnya jelas bukan sesuatu yang ingin didengar Sue Feng. Dia melirik Nua, Xiao Wen dan Yi sebelum mengambil tangan Tianxi. Bagaimana dengan dia? Sue Feng menekankan tangan Tianxi ke penghalang, mencoba menguji sesuatu tetapi roh takdir tidak mengubah pendapatnya. Masa depannya secara mengejutkan mirip dengan masa depanmu. Mereka tampaknya saling terkait satu sama lain, membuatnya sangat berawan juga. Dia terdengar seolah-olah dia sedikit ingin tahu tetapi ada sesuatu yang menghentikannya. Pokoknya, itu tidak mengubah apa-apa. Kalian semua bisa pergi. Aku tidak bisa membantumu. Ming kecil, Ling, bisakah kalian berdua meyakinkannya dengan cara apapun? Sue Feng bertanya dalam benaknya, memikirkan pilihannya. Aku ragu dia akan mendengarkan. Roh seperti dia adalah penyendiri, terpisah dari kerajaan takdir selama ribuan tahun. Dia tidak akan menganggapku sebagai ratunya, terutama dengan tubuhku saat ini. Ming kecil menjawab dengan manis. Saya pikir kakak perempuan saya bisa memikirkan sesuatu tetapi dia lelah sekarang. Saya tidak ingin membangunkannya. Meskipun Ming dan Ming kecil hanyalah dua kepribadian yang berbeda, mereka memperlakukan satu sama lain seperti saudara. Tidak apa-apa, saya punya ide lain. Sue Feng menolak lamarannya, tahu bahwa Ming sudah cukup membantunya baru-baru ini. Apakah kamu menikmati tinggal di sini dengan orang-orang yang menyembahmu? Dia bertanya tiba-tiba, mengganti topik pembicaraan. Aku tidak keberatan, setidaknya mereka mengusir hama dan tidak terlalu menggangguku. Faith Spirit yang bernubuat itu menganggap pertanyaan itu aneh, tetapi menjawab dengan jujur, ingin memuaskan mereka dan membuat mereka pergi lebih cepat daripada nanti. Mahem, bagaimana dengan kekuatanmu? Aku tertarik. Bahkan jika kamu tidak bisa mengatakan masa depanku, kamu masih bisa meramalkan tentang orang lain. Apakah aku benar? Sue Feng bertanya sekali lagi. Kali ini, Nyonya takdir mencium bau sesuatu yang salah dan tidak langsung menjawab. Apa yang kamu coba capai mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu? Bahkan jika aku bisa, aku tidak akan. Setiap ramalan membutuhkan banyak nasib Ki, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Dia tidak tahan lama, mengekspos vital lainnya informasi, membuat Sue Feng tersenyum. Jadi itu yang kamu khawatirkan. Mungkin tempat ini adalah tempat yang memberimu nasib esensi dan itulah mengapa kamu tidak ingin pergi. Sue Feng menyuarakan teorinya sambil diam-diam menghubungi Ling. Bisakah kamu memeriksa area untuk sumber seperti itu? Saya ikut. Dia segera mulai bekerja, bahkan sebelum Sue Feng menyelesaikan hukumannya. Ketika dia tidak mendapatkan tanggapan langsung, Sue Feng menyadari dia tepat. Meskipun, sama seperti dia ingin menanyainya lagi, suara wanita itu bergema di kuil. Tunggu. Dia tiba-tiba bangun untuk membicarakannya. Hentikan semanatmu. Itu memang tempat seperti itu. Ada harta di bawah gunung ini yang memberiku sembilan elemen tapi itu hampir tidak cukup untuk memberi makan aku. Tidak terlalu bagus. Dia mengatakan yang sebenarnya ada sesuatu di bawah tanah. Penghalangnya meluas ke sana. Ling melaporkan setelah dia menyelesaikan penyelidikannya, akhirnya membawa mereka ke puncak. Sue Feng bergerak naik ke atas lengannya sehingga roh takdir ini tidak bisa menolak. Dia menyeringai pada dirinya sendiri dan mengeluarkan delapan nasib batu, memegangnya di antara jari-jarinya. Kata percaya diri tertulis di dahinya. Kamu tahu, aku punya banyak hal ini, bukankah itu tepatnya yang kamu inginkan? Sue Feng bertanya ketika dia melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan, memamerkan kekayaannya sebelum melempar batu dengan sebuah film, mengirim dua batu ke setiap wanita di ruangan itu. Juga, aku merawat wanita-wanitaku dengan baik. Mereka biasanya mendapatkan beberapa ribu batu setiap bulan, gumamnya sambil memeluk tiansi, membelai pipinya dengan hati-hati. Itu bisa menjadi milikmu jika kamu memutuskan untuk bergabung dengan kami. Bayangkan berapa banyak ramalan yang bisa kamu lakukan. Sebelum dia mengatakan apa-apa, Sue Feng berbalik dan mengumumkan kepada para wanita. Kurasa kita tidak disambut di sini. Mari kita kembali ke ibu kota. Dia bertindak dingin dan berjalan menuju pintu keluar dengan yang lain mengikuti setelahnya. Untungnya, Sue Feng juga tidak salah kali ini. Tunggu, suara yang sama yang menghentikannya sebelum bergemas sekali lagi. Kami tidak selesai berbicara. He he, aku tahu itu. Sue Feng berpikir dengan senang ketika dia berhenti sebelum bertanya dengan sinis. Bukankah kamu memintaku untuk pergi lebih awal? Tidak masalah. Kamu tidak bisa berharap aku memercayai kamu semudah ini, kan? Siapapun bisa mengeluarkan delapan fate seton. Jika kamu tidak bisa membuktikan kata-katamu benar, maka aku tidak bisa mengambil risiko sebanyak ini. Spirit mendekati pembicaraan dengan hati-hati. Akan mudah bagiku untuk membuktikan dengan hanya menariknya keluar, bumam Sue Feng saat dia berbalik. Tapi jika kamu bahkan tidak bisa meramalkan ini, maka mungkin kamu benar-benar tidak berguna untukku. Aku mungkin juga membiarkan rohku menyerapmu dan menyelesaikannya. Sue Feng tidak tampak seperti bercanda ketika dia berjalan ke penghalang yang berdiri di tempat itu selama bertahun-tahun dan memecahkannya hanya dengan sentuhan sederhana. Penghalang mulai kehilangan kekuatan seolah-olah seseorang menyedot energi dari dalam sebelum pecah setelah sedikit dorongan. Kroh takdir terlalu terkejut, merasakan penghalang runtuh setelah hampir satu detik dan hanya bereaksi setelah Sue Feng memasuki guanya, berjalan menuju kristal emas yang ditempatkan di platform batu. Baik, aku setuju, aku akan bergabung denganmu. Dia dengan cepat memanggil, sedikit panik. Sayang sekali bahwa Sue Feng sudah bangun untuk memberinya pelajaran terlebih dahulu. Sudah terlambat, aku sudah berubah pikiran, gumamnya dengan mengangkat bahu dan berjalan ke kristal dengan niat untuk mengambilnya. Tidak, maafkan aku, aku akan bergabung dengan kalian dan terhubung dengan wanitamu. Aku akan menjadi roh yang baik. Dia sekarang menyesal telah menolak Sue Feng sejak awal. Roh takdir bersiap untuk yang terburuk, mengetahui dia tidak memiliki banyak kemampuan bertarung tetapi apa yang dia harapkan tidak terjadi. Sue Feng mengambil kristal emas sebelum memberikannya kepada Tian Xi setelah dia kembali ke Aola. Ingat kamu berjanji untuk menjadi baik, dia mengingatkan, senang dengan hasilnya. Di luar, ketiga anak itu sudah mulai tidak sabar, merasa seperti seseorang mencuri kesempatan mereka. Bagaimanapun, kelompok Sue Feng baru saja muncul entah dari mana dan memasuki antrian, berdiri di barisan pertama sebelum menggunakan kekuatan untuk mematikan mereka. Itu hanya sesuatu yang akan dilakukan pelaku intimidasi. Sial, tidak mungkin keluarga kerajaan mengirim mereka, mereka tidak memiliki seragam keluarga kerajaan. Atau bahkan Sigil, pemenang turnamen berteriak dengan marah, menjadi yang paling marah. Dia ingin bergegas keluar dan masuk ke dalam kuil untuk melihat apa yang mereka lakukan, tetapi dia tahu itu bunuh diri. Syukurlah, dia tidak perlu menunggu terlalu lama untuk melampiaskan kemarahannya ketika dia melihat sekelompok tetua terbang dari kota ke arah mereka. Seorang lelaki tua dengan rambut beruban sedang memimpin mereka, tampak seperti yang paling kuat dari kelompok itu. Ada aura pengetahuan dan kekuatan di sekelilingnya. Pemimpin klan, ketiga anak itu dengan cepat berseru pada saat yang sama, tahu betul siapa pria itu. Dia sebenarnya satu-satunya harapan mereka pada saat itu. Jangan khawatir anak-anak, kita akan menyelesaikan semuanya. Dia mengumumkan saat dia mendarat di depan mereka dan melirik ke kuil. Ayo kita bicara dengan mereka. Sayang sekali, mereka bahkan tidak membuat satu langkah ketika mereka mendengar suara laki-laki datang dari bagian dalam kuil. Pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih atas kerja sama Anda. Anda dapat kembali ke apa yang Anda lakukan. Sue Feng keluar dari kuil dan berteriak dengan bibir melengkung membentuk senyum. Dia berhasil mendapatkan nasib pemegang lain di timnya dan mimpinya mengubah semua orang menjadi satu hanya selangkah lagi. Sambil memegangi pinggang Tian Xi, dia hanya melirik kelompok tetua sebelum meluncur ke langit tanpa mengatakan apa-apa lagi. Yang terbaik adalah mereka menghilang secepat mereka datang. Meskipun orang tua itu memiliki kultivasi yang lebih kuat daripada dia, dia tidak khawatir tentang rencana pelariannya. Saat dia memikirkannya, kelompok tetua juga bergerak, memutuskan untuk mencegat mereka. Tunggu, para tamu, itu cukup kasar untuk pergi tanpa bertukar salam. Pria tua itu berteriak dari samping, membuat Sue Feng mengerutkan kening tetapi dia tidak menyimpannya lama, tersenyum kepada mereka ketika dia berhenti, menggantung di udara. Mereka secara alami lebih kuat sehingga dia tidak keberatan. Dia tahu bahwa Nua dan Xiaowen akan gelisah, ingin masuk ke mode pertempuran jadi dia mengulurkan tangannya ke samping. Gadis-gadis, jangan bunuh mereka. Bergeraklah hanya jika mereka terlalu dekat. Sue Feng mengatakannya seolah sedang memarahi mereka, tidak ingin mengulangi kesalahan sebelumnya. Hanya kata-kata itu saja sudah cukup untuk memperingatkan kelompok tua-tua, memaksa mereka untuk berhenti jauh. Tidak ada yang mau bertaruh untuk hidup mereka. Apakah ada sesuatu yang salah? Aku minta maaf tetapi kita sedang terburu-buru. Kita perlu mengunjungi kuil-kuil lain di daerah itu. Sue Feng terus berpegang pada cerita yang sama, mencoba untuk omong kosong jalan keluar. Mahem, itu bisa dimengerti. Pemimpin kelantua menganggup dengan kepalanya, menjaga ketenangan di wajahnya dan melirik kapal perang yang melayang di langit. Apakah ini insiknia keluarga Xiao? Saya pikir keluarga kerajaan tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Xiao. Xiao Wen dan Nuwa senang patua memperhatikannya, membuatnya mustahil untuk menghindari pertempuran. Sayangnya, tepat ketika mereka ingin mempertajam pedang mereka, Sue Feng merusak rencana mereka. Batuk, batuk, Sue Feng berdeham sebelum pidatonya. Menurut Undang-Undang Negara Wilayah Tengah yang Baru, bagian 3, pasal 24, paragraf 57, komisaris wilayah tengah, umumnya dikenal sebagai Inspektur Kuil, memiliki hak untuk menggunakan lambang yang ada pada kapal perangnya sesuai keinginannya, termasuk semua simbol dan gambar yang dikenal di dunia bumi. Petik 2. Setelah bertindak seolah-olah dia membaca dari ingatannya, dia mengangkat bahu dan menatap pria tua itu, menunggu reaksinya. Tarsatupun dari mereka yang tahu apa yang dibicarakan Sue Feng selain Tian Xi yang hampir meledak tertawa, berhenti di detik-detik terakhir. Apa, bagian, artikel, tentang apa semua ini? Aku tidak pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Pemimpin klan tua itu aneh, tidak mendapatkan konsep apapun. Sue Feng hanya mengerutkan kening dan melanjutkan, memarahi pemimpin klan yang malang. Bagian 1, pasal 5, paragraf 19. Warga negara wilayah tengah manapun harus tahu hukum. Ketidaktahuan tidak pernah menjadi alasan untuk melawan hukum. Sue Feng sedang mencoba menguasai kerajinan omong kosongnya, membuat pemimpin klan semakin bingung. Sejak kapan ada hukum seperti itu? Kami tidak pernah diberitahu. Pemimpin klan tidak tahu mengapa tetapi ia mulai cemas, berpikir penguasa alam benar-benar menciptakan seperangkat hukum baru. Akan menjadi bencana jika itu benar. Mereka tidak tahu apa-apa tentang mereka. Pada saat itu, para gadis menyadari bahwa Sue Feng memalsukan semuanya seperti dia memalsukan inspeksi dan tersenyum. Menganggapnya lucu juga. Tian Xi meremas tangannya dan ikut bersenang-senang. Aku pikir para kurir sudah memberitahu setiap klan wilayah tengah tentang perubahan undang-undang. Apakah kamu mengatakan bahwa itu adalah kesalahan keluarga kerajaan? Kamu sebaiknya bertanya pada orang tua kamu apakah mereka menyembunyikan sesuatu darimu. Dia memberitahu dengan santai sambil melemparkan sebuah, melihat tua-tua, melayang di belakang pemimpin klan. Tidak aneh kalau mereka semua panik, tidak tahu tentang undang-undang baru juga. Ketidaknyamanan mereka hanya meningkat saat pemimpin klan mereka berbalik dan memelototi mereka semua. Apa yang mereka bicarakan? Apakah kamu kehilangan surat? Orang tua itu memarahi mereka dan mereka buru-buru menggelengkan kepala. Pemimpin klan, tidak ada surat-surat semacam itu dan kami tidak menerima utusan apapun. Pemimpin klan bisa melihat kejujuran dalam suara mereka, tetapi Tian Xi tidak berhenti di situ. Apakah itu berarti kamu tidak membayar pajak baru? Jika kamu tidak tahu tentang undang-undang baru, itu berarti kamu tidak membayar apa-apa. Wajahnya berubah ekspresi, seolah-olah dia akan berkata, oke, sekarang kau dalam masalah besar. Petik 1. Pajak Penatua keuangan bertanya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Jika dia benar-benar kehilangan sesuatu, dia harus membayar dari sakunya sendiri. Ya, tentu saja, pajak penghasilan, pajak gaji, pajak properti, pajak konsumsi, dan semua biaya lain yang diuraikan dalam bagian 2 dalam artikel 1 hingga 10. Tidak mungkin Anda tidak membayar pajak selama setengah tahun terakhir, baik. Dia menutupi wajahnya dengan tangan bebas, mencoba menahan tawanya tetapi melihat wajah tua itu, senyumnya membeku dan dia menjadi serius. Kamu bercanda, kan? Katakan padaku kalian bercanda. Dia bertanya seolah-olah dia benar-benar peduli dengan mereka sebelum menarik lengan Sue Feng, memohon penggantinya. Tolong, jangan laporkan itu. Lihat betapa menyedihkannya mereka, bunga dari pajak akan menghancurkan klan mereka. Sue Feng memutar matanya ke arahnya, bermain dengan aktingnya. Jangan beri aku mata itu lagi, aku sudah menyelamatkan klan terakhir, kita tidak bisa membantu semua orang. Setelah kita ditemukan, aku akan menjadi yang pertama menderita serangan balik. Sue Feng bergumam dengan sedih, tidak menyukai ide ini sama sekali, tetapi tampak seolah-olah dia ragu-ragu, mengalami kesulitan menolaknya. Penatua keuangan menyadari itu adalah kesempatannya untuk menghindari masalah sehingga dia segera mencoba meminta bantuan. Ngelnya, tolong, bantu kami sekali lagi, dia memohon dengan cemas. Tianshi tersenyum pada sesepu itu sebelum meraih wajah Sue Feng dan memberinya ciuman yang kuat di bibir. Tolong, hanya sekali lagi, aku akan memberimu sesuatu yang istimewa nanti. Dia mengedipkan mata pada Sue Feng sambil meraih ke bawah ke perutnya, tampak seolah-olah dia meraih keselangkangannya. Baru kemudian Sue Feng mengubah ekspresinya, menunjukkan senyum cabul untuk sesaat. Baik, hanya ini yang terakhir kali, dia setuju dengan enggan, beralih ke pemimpin klan. Kamu beruntung gadisku membela kamu, aku akan melaporkannya kepada atasan. Kirim seseorang ke ibu kota untuk menerima salinan undang-undang baru. Iya, kami akan melakukan itu. Terima kasih, Dewa. Penatua berterima kasih, berharap pantatnya diselamatkan untuk saat ini. Kami akan pergi. Sue Feng memutuskan, bergerak maju, tetapi kemudian berhenti dan mengeluarkan cincin penyimpanan gratis yang diisi dengan spirit seton dan melemparkannya ke pemimpin klan. Ambil batu sejuta roh ini. Ini seharusnya cukup untuk menutupi hutangmu. Istriku memutuskan untuk membantumu jadi aku tidak bisa pelit. Dia mengumumkan, membelai pipi Tianxi. Ketika pemimpin klan menangkapnya dan benar-benar melihat tumpukan batu roh bertingkat tinggi, matanya melebar. Untuk klan besar seperti keluarga Xiao, itu hampir tidak lain untuk mereka. Itu adalah anggaran bulanan mereka. Terima kasih, kami pasti akan melakukannya. Pemimpin klan lupa tentang kasus sebelumnya, melihat hadiah yang sangat murah hati. Bibirnya tidak bisa menahan senyum. Mehem, bukan apa-apa. Sue Feng hanya melambaikan tangannya karena itu hanya isyarat biasa. Pamitan, petik 2, dia tidak tinggal lebih lama, mengambil keuntungan dari fakta bahwa pemimpin klan bingung dan mereka terbang menuju kapal perang. Kali ini mereka tidak lagi terganggu dan mencapai tanpa masalah. Mereka dengan cepat naik dan pergi. Hanya setelah beberapa saat ketika kapal perang mereka berada beberapa kilometer jauhnya dari mereka, barulah mereka mengingat masalah sebelumnya dan dengan cepat kembali ke kuil. Anak muda yang tidak bisa menunggu dan memasuki kuil berdiri kesal. Melihat para tetua, dia berteriak dengan ketidakadilan. Mereka adalah pencuri. Mereka mencuri harta dari kuil. Inspektur pantatku, dia mengutuk saat dia memberitahu, membuat pemimpin klan menyadari bahwa mereka ditipu. Sial, kamu tidak harus memberi mereka satu juta batu roh. Nua mengeluh setelah mereka sudah jauh dari kota. Mereka tidak akan menghargainya sama sekali. Mereka masih akan menganggap kita sebagai pencuri. Aku tahu, tapi tidak apa-apa. Setidaknya kita tahu kita membayarnya. Sue Feng meyakinkannya sebelum beralih ke Tian Xi, pikirannya kembali ke permainan peran lucu polisi yang baik dan buruk itu. Berbicara tentang ini, kamu melakukan Tian Xi yang hebat. Aku tidak tahu kamu memilikinya di dalam kamu, haha. Dia tertawa terbahak-bahak, memeluknya erat-erat dari belakang. Tian Xi berputar di lengannya dan menciumnya sebagai respons, mendapatkan hadiah tambahan. Kamu masih belum tahu segalanya tentang aku. Dia bergumam sambil menusuk hidungnya. Menciptakan aura misterius di sekeliling dirinya. Tidak lama, hehe. Sue Feng segera berpikir untuk menemukan lebih banyak tentang dia. Apakah kamu sudah terhubung dengan nasib rohmu? Sue Feng bertanya dengan rasa ingin tahu ketika mereka semua berkumpul di satu ruangan. Semua orang ingin tahu mengapa Sue Feng membawa mereka ke sana. Tidak, dia bilang kita perlu kedamaian dan tempat tanpa gangguan. Jadi aku ingin melakukannya di sini. Tian Xi mengakui ketika dia mengeluarkan jarahan barunya. Kristal emas dari kuil dan membandingkannya dengan milik Sue Feng. Bentuknya berbeda, tetapi strukturnya mirip. Sama seperti dia ingin bertanya dalam benaknya, Little Ming menawarkan diri untuk membantu. Aku bisa mendukungnya supaya arwah tidak menipu dia. Dia tampaknya licik. Little Ming berseru tanpa meninggalkan luar. Sue Feng yakin bahwa dia akan menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan dirinya tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Kamu benar-benar membaca pikiranku. Terima kasih. Pastikan dia baik-baik saja. Dia berterima kasih padanya. Berharap semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Tian Xi, nasib rohku akan membantumu sebentar lagi. Tapi pertama, aku ingin meluangkan waktu dan memperkenalkan seseorang yang spesial untuk kalian semua. Dia berbicara, mendapatkan perhatian gadis itu. Ling, dibandingkan dengan Little Ming, tidak sabar untuk pergi keluar dan memeluk dada Sue Feng, menunjukkan kedekatannya dengannya. Apakah itu saudara perempuan lain? Iren tampaknya menjadi satu-satunya yang bersemangat untuk itu. Dia tidak melihat perbedaan antara lima atau sepuluh, selama Sue Feng memberinya perhatian yang cukup. Ya, Nua dan Xiao Wen sudah bertemu dengannya. Sue Feng mengangguk sebelum memanggil. Ling, kamu bisa keluar. Dia sudah mengharapkannya untuk muncul di pelukannya sehingga dia melepaskan Tian Xi, namun Ling tidak memilih untuk muncul di tengah-tengah lingkaran yang mereka buat. Halo saudari, aku Ling, tolong rawat aku. Dia membungkuk sambil mengangkat ujung gaun putihnya, gaun putri dan tersenyum cerah, tampak sama polosnya seperti bunga lapangan. Untuk sesaat, Sue Feng diabaikan ketika semua orang berjalan ke Ling dan memeluknya dengan hangat, dengan Yiren yang pertama. Dua bola halus berjudul kiri dan kanan saat dada mereka saling berhimpitan. Ling telah menjadi fate spiritku sejak awal jadi aku harap kamu akan baik satu sama lain. Sue Feng menyelesaikan perkenalan dan setelah serangkaian pelukan, Ling akhirnya menemukan jalan ke arahnya. Sue Feng, bisakah aku meningkatkan bakat mereka sebagai hadiahku? Sepertinya kita tidak melakukannya untuk semua saudara perempuan, usul Ling, menatap matanya dengan harapan. Sue Feng merasa seperti tidak peduli apa yang dia minta, dia tidak bisa menolaknya, takut melihat kekecewaannya. Baik, Sue Feng menamparkan dahinya. Aku lupa, ya? Kamu bisa melakukan itu sementara aku membantu Tian Xi dengan fate spiritnya. Terima kasih, Ling meledak dengan kebahagiaan dan melompat ke lengannya, menggantung dirinya di lehernya sebelum mengunci bibirnya. Dia tidak melepaskan untuk waktu yang lama, memaksanya untuk memeluknya untuk mendukung tubuhnya. Dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Itu adalah metodenya untuk menunjukkan cintanya padanya. Berdasarkan interaksi mereka sebelumnya, tidak jelas apakah mereka sepasang kekasih tetapi ciuman itu bisa menghilangkan keraguan. Menarik dari dia, Ling bertindak tidak bersalah, memerah manis dan jatuh ke tanah, memberinya pelukan terakhir. Aku mencintaimu gelombang, dia mengaku di depan semua orang, melompat mundur setelah menunggu tanggapannya. Sue Feng ingin membalas dengan naluri tetapi menyadari itu adalah jebakan. Jika dia mengatakan dia hanya mencintai Ling, dia harus mengulangi dirinya sendiri dengan semua orang. Aku juga, aku cinta kalian semua. Aku senang bertemu kalian, kata Sue Feng sebagai gantinya sambil mulai pada setiap wajah cantik sebelum mengalihkan perhatian mereka dengan memanggil Tian Xi. Ayo, kita akan menggunakan ruangan lain untuk memiliki kedamaian. Ya, Tian Xi mengangguk dan meraih tangannya yang terulur, meninggalkan sisanya sendirian saat mereka keluar dari kamar. San, bagaimana denganmu dulu? Ling memilih target pertama tanpa membuang waktu, tidak merasa cemas di depan para gadis. Tentu, petik dua, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Karena wilayah tengah tidak sebesar itu dibandingkan dengan daerah lain, mereka bahkan tidak perlu sepanjang hari untuk tiba di ibu kota. Untungnya, mereka tidak memiliki gangguan di jalan. Setelah Tian Xi terhubung dengan nasib rohnya, Sue Feng meninggalkannya untuk membiasakan diri dengan teman baru dan bukannya fokus pada klannya. Dia menyadari bahwa dengan bagaimana keluarga kerajaan memperlakukan mereka, klan mereka kemungkinan besar akan diganggu. Mereka dapat mempekerjakan banyak ahli dan menerima. Dukungan Xiao Family tetapi itu tidak akan mengubah fakta bahwa klan utama mereka lemah. Sue Feng memutuskan untuk membantu mereka dengan meningkatkan talenta semua orang menjadi setidaknya ungu, sambil memberikan talenta hitam kepada para pekerja keras. Dengan memberi mereka rasa hadiah pahala dari bakat emas sebelumnya, ia berharap anggota klannya akan membalasnya dengan antusiasme mereka untuk berlatih. Sayangnya, itu tidak cukup baginya. Bahkan dengan peningkatan bakat, mereka akan lemah selama berbulan-bulan. Dia tidak bisa melindungi klannya sepanjang waktu dan Sue Feng sudah tahu dia tidak akan tinggal lama. Tepat saat mereka mendarat di wilayah baru mereka, Sue Feng memikirkan ide yang bagus. Bagaimana kalau kita membawa beberapa perihutan terpercaya keluar dan membiarkan mereka tinggal di sini? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ingin mendengar pendapat Noah. Dia terkejut mendengar jawaban kasualnya. Aku tidak keberatan, rumahku ada di sisimu. Jika kamu dapat menghubungkan klanmu dengan rasku, itu akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Lagi pula, kita tidak bisa menjadi satu-satunya hubungan antara keduanya, mengamati istana baru mereka saat dia berbagi pandangan. Sue Feng berpikir dia lebih suka rasnya hidup dalam damai, mengetahui pasti akan ada masalah dengan keputusan itu, tetapi dia senang mendengar bagian pertama dari kata-katanya. Dia akan terus merenungkan ketika Little Ming menjatuhkan bom. Kamu tahu bahwa kamu tidak akan bisa memasuki tanah suci setelah kamu naik. Saya pikir Anda harus merencanakan segalanya sebelum Anda melakukannya. Little Ming memberitahunya, melihat dia belum tahu. Dia berpikir bahwa Sue Feng akan bermasalah tetapi dia tidak begitu khawatir. Saya akan dapat membuat nasib ki saya sendiri setelah saya menguasai semua elemen. Saya tidak akan membutuhkan tanah suci saat itu. Dia berkata dengan percaya diri, membuat Little Ming malu. Dia adalah orang yang memberitahunya tentang hal itu tetapi dia lupa menyebutkannya. Akan tetap menyenangkan memiliki surplus batu takdir sehingga dia tidak menyerah di tanah suci. Bagaimana kalau aku serahkan padamu Nuwa? Akan menyenangkan untuk membawa beberapa elf terampil yang dapat membantu ayahku membangun klan. Sue Feng mengusulkan, memeluknya dari belakang dan satu ciuman sudah cukup untuk meyakinkannya. Nuwa tahu dia harus segera kembali karena dia secara teknis masih seorang ratu di sana. Tidak menunjukkan dirinya terlalu lama, banyak elf akan khawatir. Melompat dari kapal perang, langsung ke tanah, Sue Feng bergumam ketika dia terbang. Sudah waktunya untuk mendominasi ibu kota, he he. Iren berdiri di tepi kapal perang dan memandang kecakrawala bangunan. Napasnya terengah-engah karena itu adalah pertama kalinya dia melihat kota sebesar itu. Dia mengedipkan matanya beberapa kali saat melihat istana raksasa, jauh lebih besar dari miliknya di tanah suci. Sebelumnya dia tinggal di kapal perang sehingga dia tidak bisa melihat. Hoa, apakah kita akan tinggal di sini bersama semua orang? Iren bertanya pada dirinya sendiri secara retoris. Tidak mengharapkan jawaban dari siapapun, namun seseorang memeluknya dari belakang dan mengonfirmasinya. Tentu saja, apakah kamu menyukainya? Iren mengenali suara Xiao Wen dan mengangguk sambil tersenyum, menangkap tangan kakaknya. Aku senang kita akhirnya akan menetap di satu tempat untuk sementara waktu. Kamu juga akan melihat ayah kita. Apakah kamu senang? Xiao Wen bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melepaskan Iren, melihat bahwa semua orang sudah keluar, siap untuk turun. Dia tidak berharap Iren tiba-tiba berbalik dan menangkap tangannya dengan gembira. Betulkah? Iren berteriak, matanya yang biru muda terbuka lebar. Aku selalu ingin melihatnya, Iren menyesal. Bahwa dia tidak ada di sana ketika ayahnya ada di dalam Liu Clan sehingga sekarang memiliki kesempatan seperti itu. Itu normal untuk senang tentang hal itu. Jangan khawatir, mereka harus segera menyambut kita. Xiao Wen meyakinkannya ketika dia melirik ke kejauhan dan dia kebetulan melihat sekelompok orang terbang dari kejauhan. Kurasa mereka sudah ada di sini. Ayo bergabung dengan Sue Feng di bawah. Sue Feng sudah melompat turun ketika semua orang meninggalkan kapal perang. Ia, Iren mengangguk, bersemangat tentang seluruh situasi saat dia menatap mengikuti kakaknya. Sayap putih halus menyebar dari punggungnya dan dia melompat duluan, membalik ke depan seolah-olah dia melompat ke air. Angin lembut menghantamnya, tetapi dia dengan terampil mendarat di sebelah dua ibunya dan Sue Feng. Sekarang semua orang bisa terbang sehingga semua saudara perempuannya ikut melompat juga. Iren tidak menunggu mereka datang saat dia terjun ke pelukan Nuwa, terlalu tidak sabar untuk menunggu dengan berita. Iren bisa melihat Nuwa berbicara dengan Sue Feng tentang sesuatu yang penting karena wajah mereka tenang tetapi serius sehingga dia memutuskan untuk kehilangan atmosfer di antara mereka. Bu, kita akan melihat ayah, dia sudah mendatangi kita. Iren berteriak, pipinya meringkuk di atas dadanya. Iren tidak berharap ibunya benar-benar cemberut mendengar berita itu. Di mana, Nuwa bertanya, memandang kesekeliling langit saat spirit awarenessnya memenuhi lingkungan mereka. Tidak lama sebelum dia menunjuk lokasi Xiao Feng, masih agak jauh dari mereka. Sue Feng berjalan ke arah mereka dan meletakkan tangannya di pinggang mereka. Iren, dia memanggil untuk mengumpulkan perhatian Iren. Kami baru saja berbicara dengan Nuwa dan dia memutuskan untuk kembali ke Tanah Suci selama sehari. Dia memiliki beberapa hal untuk diselesaikan. Iren berkedip, informasi yang memindai di otaknya sedikit terlambat. Hah, sekarang juga, dia akhirnya bereaksi, menatap Nuwa dengan bingung. Mereka baru saja tiba dan bukannya mengecek modal sebentar, dia sudah pergi. Iya, semakin awal aku pergi, semakin cepat aku kembali. Aku ingin mengatur bisnis yang kami ciptakan tetapi juga membawa beberapa anggota ras kami. Klan Sue Feng membutuhkan bantuan dalam membuat nama untuk diri mereka sendiri sehingga kami ingin menghubungkan ras kami. Nuwa menjelaskan rencananya, membelai pipi Iren. Apakah kamu ingin ikut denganku atau... Iren tidak membiarkannya selesai karena dia segera memotongnya. Bisakah aku tinggal? Iren bertanya sambil memeluk dada Sue Feng. Aku ingin melihat bibi tetapi seseorang harus melindungi Sue Feng saat kamu pergi, kan? Hah, tentu saja kamu bisa. Sue Feng menjawab untuk Nuwa dan memberi Iren kecupan di bibir, memikirkan betapa lucunya dia. Kamu adalah orang yang memutuskan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu dapat mengunjungi tanah suci kapan saja kamu inginkan. Mehem, terlalu pendek, satu lagi. Iren berpikir ketika sensasi bibir Sue Feng bertahan di tubuhnya dan bersandar untuk ciuman berulang, memegang pipinya untuk memperpanjangnya. Aku akan tinggal kalau begitu, Iren mengumumkan setelah dia akhirnya menarik diri. Iren tidak tahu bahwa tindakannya membuat Nuwa selangkah terlambat untuk pergi sebelum Xiao Feng tiba. Dia ingin memberi Sue Feng ciuman sebelum pergi diam-diam pergi. Sue Feng, Xiao Bei, kalian semua akhirnya tiba, sebuah suara pria menghantam mereka dari langit dan semua orang berbalik, menyaksikan sekelompok kecil pakar mendarat. Orang tua Sue Feng juga berada di luar, mengoordinasikan klan yang meninggalkan kapal perang. Mereka mendarat di sebelah kelompok Sue Feng, tidak mengganggu Liu Xiao Bei. Rencana awal Iren adalah menjadi yang pertama menyambut mereka, tetapi demam panggung tiba-tiba menelannya. Dia berdiri di samping Sue Feng sambil menatap pria parubaya itu, menginjak ke arah mereka di tanah berumput lunak. Apakah itu benar-benar ayahku? Iren bertanya pada dirinya sendiri, rasa takut menghilang begitu muncul. Dia sedikit kecewa dengan pandangan Xiao Feng. Meskipun semua kuat, dia melirik Sue Feng dengan sedikit iri yang dia sembunyikan dengan sangat baik. Dia hanya bisa menemukannya setelah terkena perilaku seperti itu sejak bertahun-tahun yang lalu. Banyak elf yang iri pada darah kemasannya. Kami masih terlambat. Ada beberapa penundaan yang harus kami selesaikan, tetapi akhirnya kami ada di sini, jawab Sue Feng sambil tersenyum tenang pada kelompok itu. Bu, baik Xiao Wen dan Tian Xi memanggil pada saat yang sama dan berlari ke wanita di sebelah ayah Iren, yang dengan cepat memeluk mereka berdua sebelum melirik Sue Feng. Tidak apa-apa, selama kalian ada di sini. Semoga kau akhirnya bisa tinggal lebih lama kali ini. Dia berbicara sambil berdiri dengan anggun dan dewasa, menyerupai bibinya dalam hal usia. Aku melihat wajah-wajah baru, keberatan jika kamu memperkenalkan mereka. Wanita itu melirik Iren dan Xiao, tersenyum pada mereka. Iren menemukan dia jauh lebih disukai daripada ayahnya sehingga dia tidak keberatan dengan pertanyaan itu. Aku Iren, panggilnya, tersenyum lembut dan dengan santai meletakkan rambutnya di belakang telinganya yang runcing, secara langsung membuktikan bahwa dia adalah putri Noah. Iren keluar, kakak perempuan, Xiao Wen mengkonfirmasi dugaan ibunya ketika dia tiba-tiba berlari ke Iren dan kembali, menyeret Iren dengan dirinya sendiri sebelum memperkenalkannya pada Xiao Feng. Iren, Xiao Feng, Xiao Feng, Iren, kami bertiga memiliki ayah yang sama. Dia mungkin berpikir bahwa aku masih ingin bertemu dengannya, mengingat reaksiku yang sebelumnya, pikir Iren ketika dia mengamati wajah Xiao Feng, mencoba mencari tahu karakter aslinya. Citra palsu ayahnya yang telah ia bangun bertahun-tahun hancur untuknya. Di bawah tatapan Iren, Xiao Feng benar-benar merasa canggung, menjadi yang pertama kali dalam situasi yang dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia mencoba menyingkirkan situasi canggung dengan mengutuk Xiao Feng, sialan kau, Xiao Feng. Semua anak perempuanku adalah milikmu sekarang. Aku masih tidak percaya kau berhasil melakukannya. Baru pada saat itulah dia mendapatkan kembali kepercayaannya yang biasa dan menoleh ke Iren, tersenyum padanya seperti seorang ayah kepada seorang anak perempuan sambil menurunkan kepalanya agar sesuai dengan tinggi badannya. Hai Iren, aku Fat Anda, dia mencoba menyambutnya namun dia tidak bisa menyelesaikannya karena tangan yang tiba-tiba menabrak bagian atas kepalanya. Bang, ayah yang buruk, Iren berteriak, memijat sisi tangannya yang baru saja dia pukul Xiao Feng. Jangan mengutuk Xiao Feng, dia adalah pria terbaik yang bisa kamu temukan. Iren tidak berhenti memarahi hal itu dan malah memelototinya sebelum menunjuk Xiao Feng. Minta maaf sekarang, perintahnya tegas, pipinya menggembung. Apa, Xiao Feng masih sok, sama seperti orang lain. Jika mereka memiliki air di mulut mereka, mereka akan menyemburkan semuanya. Aku bilang minta maaf. Iren mengulangi sambil berteriak, menginjak kakinya yang membuat tanah berguncang. Dia menentang siapapun yang mengutuk Sue Feng, tidak peduli ayahnya atau dewa. Xiao Feng memerah karena marah, tetapi begitu Iren menyipitkan matanya, semua kemarahan itu menghilang dan dengan canggung ia meminta maaf. Maafkan aku, gumamnya di depan semua orang. Jika ada yang mengira Iren akan berhenti pada itu, mereka dengan cepat terbukti salah. Aku minta maaf karena mengutuk. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Ulangi, Iren memesan lagi. Aku minta maaf karena mengutuk. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Xiao Feng mengulangi tanpa pertanyaan kali ini, rasa malu terlihat di wajahnya. Akhirnya selesai, Iren tersenyum, berubah dari iblis menjadi malaikat dan menepuk kepala Xiao Feng. Ayah yang baik, kuharap kamu tidak akan melakukannya lagi, katanya dengan suaranya yang menenangkan, menunjukkan kepribadiannya yang cerah. PVTTT, Nua tidak tahan lagi dan akhirnya tertawa, senang dia tidak pergi lebih awal. Sama seperti Sue Feng ingin tertawa, dia mengerti frustrasi Xiao Feng sebagai sesama pria. Siapa yang tidak ingin memiliki banyak kecantikan kelas atas sebagai istri sementara berbagi cinta yang mendalam dengan mereka. Meskipun sulit, Sue Feng adalah contoh yang bisa dilakukan. Iren, jangan terlalu memarahi ayahmu. Seru Sue Feng sambil tersenyum, nyaris menahan diri dari tertawa dari Tawa Nua yang terus-menerus di sebelahnya. Kemari, petik 2, ia gelombang, Yiren mengangguk bahagia dan melompat ke lengan Sue Feng dalam beberapa langkah. Kakinya terbang ke udara saat dia menggantung dirinya di lehernya. Sue Feng tidak memiliki keinginan untuk memberitahunya sebaliknya, tidak peduli kebiasaan apa yang berlaku dan memeluknya untuk mendukungnya. Yiren, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Oke, dia berbicara dengan nada rahasia, merasakan ketika jari-jari Yiren masuk ke kulit kepalanya dan memijatnya. Oh, dia berseru tertarik, kata rahasia mengumpulkan semua perhatiannya. Aku mendengarkan, Yiren jatuh kembali ke tanah, menatap matanya dengan penuh semangat, tetapi dia tidak melepaskan leher Sue Feng. Sue Feng tersenyum dan melirik ke semua wanita saat dia berbicara. Apa yang kita miliki di sini, kamu, aku, ibumu dan saudara perempuanmu. Semua sulit untuk ditiru tetapi setiap orang ingin memilikinya juga, jadi jangan memarahi ayahmu. Itu normal. Dia menjelaskan konsep itu kepadanya, memberi Yiren ciuman sebagai sogokan agar bersikap baik sebelum melepaskannya. Benarkah? Yah, ayah masih buruk untuk mengutukmu. Dia seharusnya lebih baik di masa depan, Yiren memegang teguh ibunya, tidak menyerah pada kepercayaannya. Pada saat itu, istri Xiao Feng tiba-tiba berbicara, melirik suaminya dengan senyum lebar. Apakah itu benar? Apakah kamu ingin aku mendapatkan beberapa saudara perempuan? Dia bertanya, kukunya dengan lembut merumput di pipinya. Jika kamu benar-benar menginginkannya, aku bisa berkompromi. Teguk, sialan kamu, Sue Feng, Xiao Feng tidak bisa membantu tetapi mengutuk lagi. Kali ini dalam benaknya untuk menghindari omelan lain dari putrinya yang telah lama hilang dan dengan cepat bereaksi terhadap provokasi istrinya. Tidak, kurasa aku baik-baik saja. Aku benar-benar puas denganmu, sayang, jawab Xiao Feng, bertingkah seperti pria manapun dalam situasi itu. Padahal, dia mengharapkan reaksi yang berbeda darinya. Xiao Yu Ying, istrinya, menunjukkan ekspresi penyesalan sambil menghelam nafas pada dirinya sendiri. Ah, dan di sini saya pikir saya bisa mendapatkan banyak saudara perempuan yang bisa saya gosipkan ketika Anda sibuk. Hah, untuk sesaat, Xiao Feng percaya padanya, sebenarnya tidak pernah menentang gagasan seperti itu. Maksudku, jika kamu benar-benar ingin, dia tidak bisa menyelesaikan kata-katanya ketika beberapa kuku menggali pipinya, menunjukkan ketidaksetujuan istrinya. Xiao Feng menyadari bahwa dia terjebak oleh kata-katanya. Kita akan membicarakannya di rumah. Xiao Yu Ying menyelesaikan diskusi dengan kata-kata khas dan semua orang merasa sedih untuk Xiao Feng, bahkan anak buahnya sendiri. Melirik Yi Ren, dia memulihkan senyumnya dan kembali ke topik sebelumnya. Senang bertemu denganmu Yi Ren, jangan khawatir tentang memarahi. Xiao Feng membutuhkan seseorang untuk meluruskannya karena dia tidak sering mendengarkanku. Kita harus menjadi teman, he he, Xiao. Yu Ying menyatakan dengan cekikikan yang Yi Ren cepat setuju. Tentunya, mengetahui acara itu sudah berakhir. Nuwa melirik Xiao Feng yang telah memberinya perhatian dengan matanya sebelum tiba-tiba mengambil alih bibir Xu Feng dengan bibirnya sendiri, tidak terganggu oleh semua orang yang menonton. Dia membalik Xu Feng sehingga punggungnya menghadapinya dan meninggalkan gigitan terus-menerus di bibirnya, tidak memberinya pilihan lain selain menanggapi dengan yang sama. Xu Feng tahu itu adalah ciuman perpisahannya, jadi dia tidak mendorongnya sampai dia melakukannya sendiri, menyebabkan mereka tetap terpaku satu sama lain selama setidaknya setengah menit, membuat semua orang menunggu mereka. Nuwa akhirnya melepaskannya dan menjilat bibirnya, menyekam mereka dengan jarinya sebelum membentangkan sayapnya sementara masih dipeluk oleh Xu Feng. Aku akan kembali besok, aku memberi kamu rasa sehingga kamu bisa merindukanku, katanya, memberinya satu kecupan terakhir dan berharap dia melepaskannya saat dia mengayunkan sayapnya, meluncur ke langit, hanya untuk dia melihat wajah Xu Feng di depannya, pegang tubuhnya rat-rat. Kamu mau ikut denganku? Nuwa bertanya sambil tersenyum, sayapnya masih berayun keras, naik semakin tinggi dan lebih tinggi dengan Xu Feng yang menyertainya. Tidak, tapi aku masih belum memberimu seleraku, Xu Feng akhirnya menjawab ketika mereka tinggi di atas awan, tangan di punggungnya tiba-tiba meluncur ke pantatnya dan menggenggamnya dengan kuat, menyebabkan mulut Nuwa terbuka, hanya untuk dikuncil lagi oleh bibirnya. Kekuatan yang dia gunakan jauh lebih kuat untuk menyebabkan rasa sakitnya juga tidak cukup untuk mendapatkan kepuasan yang dia butuhkan. Menekan kepalanya ke bibirnya dengan jari-jarinya melingkari rambut emasnya, bibir Nuwa diikat, terus-menerus menerima ciuman kuat yang membuat bibirnya mati rasa. Dia seharusnya tidak menyukainya, namun anehnya dia tidak, merasakan kesenangan dari sensasi kesemutan. Menamparkan, pantat tegasnya menerima tanda merah yang layak dipukul sebelum tangan Xu Feng menggenggamnya lagi, langsung menyentuh kulitnya yang halus di bawah roknya. Sebuah gigitan tiba-tiba di bibirnya yang dia perpanjangan tiba-tiba menekan sensasi terbakar yang dirasakannya, menarik pergi sambil menyeret bibirnya bersamanya. Nuwa kehabisan kata-kata untuk sesaat, menatap mata birunya, ditutupi oleh rambut putih yang sedikit berantakan, berkeliaran karena angin. Kamu tidak pernah seperti ini, dia bergumam ketika lidahnya menyentuh bibirnya yang mati rasa, masih merasa seolah-olah giginya menggigitnya. Kembalilah segera jika kamu menginginkan lebih, Xu Feng balas berbisik, menciumnya sekali lagi, kali ini dengan lembut dan hati-hati, menyembuhkan rasa kebas di bibirnya dan membakar pantatnya, telapak tangannya memberikan pijatan pengocok untuk menutupi sensasi sebelumnya. Nuwa tidak perlu banyak berpikir untuk mengetahui apa yang diinginkannya. Ketika dia melepaskannya, selesai memperbaiki apa yang dia mulai sambil menopang dirinya hanya dengan memegang pinggangnya, dia memutuskan dengan tegas, aku akan kembali secepat mungkin, dan kemudian, kita akan mengulangi ini, oke. Nuwa meminta konfirmasi, terserah kamu. Xu Feng membenarkan dan melepaskan tangannya dari tubuhnya, dia jatuh sendiri, meninggalkan langit untuknya. Dia melayang di langit, melihatnya mengukul awan dan menyentuh bibirnya lagi. Boneka ini tidak tahu apa yang dia mulai, dia bergumam pada dirinya sendiri, senyum cabulnya menunjukkan keinginan untuk memenuhi fantasi barunya dan pergi setelah itu. Mendarat di tanah, Xu Feng menerima beberapa tatapan saat dia secara alami mengganggu pertemuan itu sehingga dia meminta maaf, ekspresinya tenang. Maaf, hanya beberapa istri dan suami yang menggoda. Di mana kita, selesai. Tidak apa-apa, kami bertukar kata-kata dengan para gadis saat kamu pergi. Xiao Yuying menjawab lebih dulu, tidak memikirkan tindakannya dan melirik Jiao. Bisakah aku tahu siapa kamu, nyonya? Dia bertanya dengan sopan, tidak berasumsi bahwa dia adalah wanita Xu Feng. Dia tidak ingin menempatkan siapapun pada posisi yang aneh jika tidak. Jiao sudah menunggu momennya sebentar. Menjadi dingin, dia memperkenalkan dirinya, bahkan mengejutkan Xu Feng. Aku Jiao, putri tertua master sekte teratai putih wilayah tengah. Aku memimpin cabang sekte kita di wilayah timur tetapi datang dengan Xu Feng ke ibu kota kalau-kalau dia membutuhkanku, kata Jiao, melirik Xu Feng saat dia berbicara. Xu Feng ingin menanggapi hal itu, tidak berharap dia akan benar-benar berada di peringkat yang tinggi ketika Xiao Feng memanggil lebih dulu daripada dia. Apakah adikmu mungkin seorang alkemis? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Mehem, benar, aku sebenarnya ingin mengunjunginya hari ini, jawab Jiao santai tetapi kata-katanya membuat Xiao Feng tersenyum senang. Itu hebat, jika kamu bisa meyakinkan dia untuk bekerja bersama kami, itu akan luar biasa. Dia telah memberi kita masalah belakangan ini, Xiao Feng memohon, di mana Xu Feng akhirnya berbicara. Masalah, iya, setelah kamu pergi, aku dibiarkan membersihkan dan mengelola semua aset yang ditinggalkan keluarga Tang. Awalnya tidak ada masalah dan semuanya normal sampai salah satu alkemis mulai memberi kita banyak rasa sakit. Jika dia tidak itu salah satu yang terbaik, kami tidak akan repot dengannya, Xiao Feng menjelaskan dengan singkat dan menambahkan. Secara kebetulan, dia juga seorang putri dari sekte Tratai Putih yang membuat masalah menjadi sulit. Kami telah berbagi berbagai bisnis dengan sekte Tratai Putih sehingga kami tidak ingin merusak hubungan kami dengan mereka. Xu Feng akhirnya memahami intinya dan melirik Jiao, ingin melihat reaksinya. Saat dia berpikir, Jiao tidak tenang tetapi ada kekhawatiran yang terlihat di wajahnya. Ku rasa aku tidak akan bisa membantunya, dia memberi tahu, cukup malu untuk saudara perempuannya. Dia sepertinya tidak mendengarkan siapapun, termasuk aku dan ibuku. Kalau begitu ku rasa kita tidak punya kesempatan untuk mengikatnya. Semua alkemis lain bergabung dengan aliansi kita, tetapi dia adalah satu-satunya yang tampaknya tidak bisa mencapai kesepakatan dengan kita. Si Ao Feng mengeluh dan mengira dia adalah satu-satunya yang memegang resep untuk Pil Ascension. Pil kenaikan. Su Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, mengetahui bahwa dia mungkin membutuhkannya untuk dirinya atau wanita di masa depan. Apakah membantu naik? Ya, Pil adalah rahasia besar sekte teratai putih saya dan hanya saudara perempuan saya yang berhasil mempelajarinya. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang bisa menyentuh sekte kami karena banyak ahli tingkat atas masih menunggu Pil mereka dan mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Melindungi sekte saat itu dalam bahaya hanyalah salah satu bantuan dasar yang bisa mereka berikan. Jiao menjawab menggantikan Si Ao Feng, berjalan lebih dekat ke Su Feng dan berhenti tepat di sebelahnya. Dia bukan seseorang yang tidak mau mengambil kesempatan. Baiklah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Biarkan aku bertemu dengannya dan mencoba meyakinkannya. Su Feng cepat memutuskan, tidak khawatir dengan situasinya. Jika ada masalah, mereka hanya perlu memperbaikinya. Oke, sesuai keinginanmu. Si Ao Feng langsung setuju, senang Su Feng mengambilnya di dadanya sendiri karena dia sudah mencoba segalanya dan tidak ada yang berhasil. Gadis-gadis, Su Feng memanggil yang lain sambil menepuk kepala Yiren yang paling dekat. Bisakah kamu membantu orangtuaku mengatur wilayah ketika aku menyelesaikan para alkemis? Dia tidak ingin membawa semua orang bersamanya seperti kelompok turis, jadi lebih baik mencari sesuatu untuk dilakukan semua orang. Tidak masalah, jawab Xiao Wen dan yang lainnya mengangguk juga. Aku juga akan membantu orang-orang kita. Ayo pergi nona-nona, Xiao Yu Ying juga mengumumkan ketika dia melirik banyak ahli kuat di belakangnya yang meyakinkan Su Feng. Bagus, aku akan menyerahkannya pada kalian, kata Su Feng sambil tersenyum, melebarkan sayapnya untuk terbang ketika dia menyadari Yiren masih memegang bajunya, menghentikannya. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu sebelum Yiren berbicara, Xiao Wen menghampirinya dan menariknya pergi. Yiren ayo pergi, negosiasi itu membosankan, kita akan menemukan sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan, Xiao Wen mencoba meyakinkannya, dengan cepat mencari tahu tujuan Yiren untuk berhenti. Dia tentu saja ingin mengikuti Su Feng tetapi Xiao Wen tahu itu bukan ide yang baik. Yiren dapat dengan mudah merusak negosiasi dengan bertindak dengan emosinya. Sebelum dia bisa melawan, Yiren sudah diseret pergi oleh saudara perempuannya dan Su Feng hanya bisa tersenyum pahit, tahu bahwa lebih baik begini. Xiao Feng memimpin jalan bagi mereka ketika Su Feng dan Xiao mengikuti di sebelahnya. Dia terbang sangat dekat dengannya, tetapi Su Feng tidak memperhatikannya, mendengarkan Xiao Feng sebagai gantinya. Namanya Lisa, awalnya dia tidak membuat masalah. Satu-satunya permintaannya untuk bergabung dengan kami adalah standar. Kami hanya harus menyediakan semua bahan yang dibutuhkannya dan seorang asisten yang terampil. Kami menyediakannya untuk setiap alkemis sehingga tidak benar-benar masalah. Kami langsung setuju, Xiao Feng menggambarkan situasinya. Masalahnya muncul kemudian ketika Lisa mulai membuang satu asisten demi satu. Bahkan alkemis pendamping terbaik dibuang. Selalu ada sesuatu yang dia tidak suka. Mendengar apa masalah sebenarnya, Su Feng tersenyum, sudah memiliki rencana di benaknya. Aku akan menyelesaikannya, jangan khawatir. Dia meyakinkan ayah mertuanya, mengejutkan dia dan Xiao. Mereka mendarat di tengah jalan yang sibuk, mendapatkan perhatian dari semua pembudidaya berjalan dan melihat itu sebenarnya Xiao Feng. Semua orang memberi jalan kepadanya. Anehnya, banyak yang mengenali Su Feng juga, terutama sayap emasnya. Hanya ada satu pria bersayap emas yang mengutuk penguasa alam dan selamat. Su Feng tetap tenang, tidak menatap mata orang-orang dan mereka dengan lancar masuk ke salah satu rumah medis yang memiliki rencana keluarga Xiao di papan depannya. Meskipun Su Feng menginginkan properti keluarga Tang untuk dirinya sendiri, dia tidak keberatan dengan langkah itu, mengetahui bahwa Liu Clan masih bukan siapa-siapa di ibu kota. Semua orang tahu Xiao Family dan berada di bawah mereka untuk sementara waktu dapat meningkatkan penjualan mereka. Mereka disambut di lobi oleh manajer umum rumah yang datang kepada mereka dengan tergesa-gesa, senang melihat mereka. Tuan Xiao, Anda akhirnya datang. Nona Lisa membuat keributan lagi. Si manajer berteriak seolah-olah dia melihat kehebatannya. Xiao Feng menamparkan dahinya dan menoleh ke Su Feng, memperkenalkannya. Ini menantu saya, dia mengatakan akan menangani situasi ini, katanya dengan bangga, memberi Su Feng tekanan untuk sekarang menangani kasus ini. Oh, Tuan Muda, aku senang bertemu denganmu. Haruskah aku memimpin jalan? Manajer umum dengan cepat membungkuk, sangat senang bahwa masalahnya sudah hilang. Ya, tolong. Su Feng menjawab singkat dan mereka mengikutinya ke belakang di mana para alkemis memiliki apartemen dan laboratorium mereka sendiri. Dari jauh mereka bisa mendengar teriakan yang datang dari salah satu rumah besar. Aku merusak kelompok lain karena ketidakmampuanmu. Bagaimana kamu bisa sebodoh ini? Siapa yang bahkan mengajarimu alkimia? Keluar. Mendengar teriakan itu, Su Feng tersenyum dan berbisik ke telinga Xiao Feng, memberinya inti dari idenya. Itu mengejutkannya, tetapi Xiao Feng bersedia mencoba apapun sehingga dia menyetujui rencana Su Feng. Sesaat kemudian, pintu utama mansion dibuka dan seorang alkemis yang marah keluar, wajahnya terbakar. Meskipun marah, dia tidak bisa berbicara kembali dengan Lisa, menjadi seorang alkemis pemula. Jika dia menyinggung pukulan besar seperti dia, dia tidak akan jauh di industri. Manager, panggil manager, aku butuh asisten baru. Suara Lisa datang dari dalam dan segera seorang wanita muda keluar dari rumah, terkejut melihat para tamu. Kakak, apa yang kamu lakukan di sini? Lisa dengan cepat berlari ke Xiao, bahkan tidak peduli memandang Su Feng atau Xiao Feng. Lisa dan Xiao memeluk, membuat Su Feng bingung sejenak. Mereka tampak identik, dia jelas tidak mengira mereka akan kembar. Rambut pirang, mata hijau tajam dengan sosok serupa, meski sedikit lebih tipis. Saya datang untuk mengunjungi Anda. Bagaimana kabarmu? Saya mendengar Anda membuat masalah, jawab Xiao ketika dia menarik diri, meminta detail untuk membantu Su Feng. Lisa mendengus dan melirik Xiao Feng dengan ekspresi marah. Tuan Xiao, apakah saya yang menyebabkan masalah? Saya pikir Anda yang memberi saya asisten yang buruk setiap kali, dia mengganti kesalahan, kembali ke masalah sebelumnya. Aku ingin asisten lain besok atau aku akan pergi. Baik manajer dan Xiao menghela nafas, tahu ini akan menjadi lingkaran yang tidak pernah berakhir tetapi Xiao Feng menunjuk ke Su Feng, memperkenalkannya, kali ini dalam peran lain. Ini Su Feng, asisten baru yang aku persiapkan untukmu. Kali ini kamu akan benar-benar puas, dia menggertak, sudah mengasihani Su Feng. Hah, baik Xiao dan manajer bereaksi dengan bingung namun Lisa tidak menangkapnya, berjalan ke Su Feng sebagai gantinya untuk memeriksanya. Dia menangkap dagunya, menatap matanya sebelum memiringkannya ke kiri dan ke kanan untuk melihat wajahnya dari semua sudut seolah dia adalah mainan yang ingin dia beli. Apa kualifikasi kamu, untuk siapa kamu bekerja sebelumnya? Lisa mempertanyakan setelah melepaskannya, membungkus tangannya di bawah dadanya. Meskipun menjadi seorang alkemis, dia mengenakan gaun merah kasual dengan rok pendek yang menunjukkan kakinya yang halus. Su Feng sudah siap untuk pertanyaan seperti itu dan mengangkat bahu, menjawab dengan tenang, apakah itu penting? Tidak ada orang lain yang ingin bekerja dengan Anda. Apakah Anda membawa saya atau menemukan orang lain untuk memberi Anda sumber daya yang tidak terbatas untuk penelitian Anda? Itu tidak mengherankan bahwa mereka semua membuka mulut setelah kata-kata Su Feng dan Lisa marah. Hahaha, dia tertawa terbahak-bahak dan membalasnya, apakah kamu pikir hanya kamu yang bisa mendukung penelitianku? Aku punya banyak tawaran, keluarga kerajaan dengan senang hati akan mencuri aku. Su Feng bahkan tidak berkedip mendengar ancaman itu. Kami menghancurkan keluarga Tang dalam satu malam, tanpa meninggalkan yang selamat. Keluarga kerajaan adalah yang berikutnya, jawab Su Feng dengan sangat serius. Meskipun Lisa terkejut dengan kata-katanya, dia secara alami tidak menyerah. Serikat buruh juga menginginkanku. Dia memanggil dengan seringai, tahu bahwa tidak ada yang bisa mempengaruhi kesepakatan yang baik untuk serikat pekerja. Su Feng berjalan menghampirinya dan menangkap dagunya dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan padanya, menatap tajam ke matanya. Utri bos serikat pekerja adalah temanku. Mereka tidak akan menerimamu hanya dengan satu kata-kataku, dia membalas dengan kartunya sendiri. Lisa sedikit terintimidasi sehingga dia mengambil langkah mundur tetapi dia mengikutinya, mengambil langkah ke depan juga. Masih banyak yang lain, Lisa berusaha membela tetapi Su Feng memotongnya. Kami akan menghancurkan mereka juga. Gedebuk, Lisa menabrak dinding rumah besarnya, tidak punya tempat untuk lari lagi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu pria seperti ini yang tidak meninggalkannya kamar untuk kembali sama sekali. Sebelum dia bisa memikirkan apapun, dia mengangkat dagunya sehingga dia akan menatap matanya dan memberinya pilihan. Ambil atau tinggalkan, kami muak dengan keributanmu setiap hari. Entah kamu bersikap dan bekerja dengan kami dengan benar atau kamu harus menemukan herbal sendiri dari sekarang. Pilih, Lisa menatap Su Feng untuk sementara waktu, alisnya terangkat dengan masing-masing ide barunya untuk kembali sebelum mengerutkan kening setelah menyadari kekurangannya yang bisa dieksploitasi Su Feng. Mengetahui kekuatan yang dimiliki keluarga Xiao, begitu dia menjadi musuh bersama mereka, mereka bisa menarik banyak tali untuk menghalangi kariernya. Lagi pula, tidak banyak yang mau menyinggung perasaan mereka. Kamu tahu ini pemerasan, kamu pikir kita bisa bekerja sama dengan hubungan seperti itu. Lisa bertanya, matanya berubah tajam, tidak peduli dengan tangannya yang masih memegang dagunya. Bukan, Su Feng cepat membantah. Aku ingin kamu bekerja dengan baik tanpa menimbulkan keributan setiap hari. Pilih, kamu kehabisan waktu. Ditatap oleh tatapannya, Lisa merasa telanjang, tidak bisa menyembunyikan pikirannya. Kamu siapa? Dia melemparkan satu pertanyaan terakhir, sulit percaya bahwa Su Feng hanyalah seorang asisten. Dengan cara dia menampilkan dirinya, dia bisa dengan mudah bertindak seperti wakil keluarga. Su Feng hanya tersenyum dan tidak mengungkapkan apapun. Aku hanya lelaki sederhana, lahir dalam keluarga rata-rata pekerja yang melakukan yang terbaik untuk menyediakan segala yang kubutuhkan untuk menjadi lelaki yang baik. Su Feng menggambarkan dirinya sendiri untuk sesaat mengingat orang tuanya dari kembali ke bumi. Tanpa mereka, dia tidak akan menjadi orang seperti sekarang ini. Melihat mata Su Feng, dia sepertinya tidak berbohong. Lisa akhirnya memutuskan apa yang harus dilakukan. Baik, aku setuju. Kamu milikku sekarang dan kita segera mulai. Panggil Lisa ketika dia meraih tangan Su Feng dan menariknya setelah dia berjalan menuju mansionnya. Kamu mendengarkan apapun yang aku katakan, mengerti. Tentu, bos. Su Feng tersenyum dan setuju, membiarkannya menyeretnya ke dalam. Dia hanya melirik Xiao Feng di jalan, memberinya sinyal untuk mengurus semuanya saat dia mengurus Lisa. Bam, pintu terbanting setelah keduanya masuk, meninggalkan tiga lainnya di luar. Xiao mengerutkan kening, tidak menyukai fakta bahwa Su Feng sendirian dengan saudara perempuannya. General Manager takut bahwa dia akan bersalah begitu menantu Xiao Feng terluka di bawah rezim Lisa dan Xiao Feng tenggelam dalam pikirannya. Bertanya-tanya apa dia harus memberi tahu orang lain agar mereka tidak panik. Tuan Xiao, apakah aman meninggalkan Tuan Muda bersama Nona Lisa? Banyak asisten alkimia kami terluka parah selama percobaan Nona Lisa. Manager itu bertanya dengan cemas, sudah trauma setelah merawat Lisa selama sekitar satu minggu. Su Feng tahu apa yang dia lakukan. Dia ingin mempelajari alkimia jadi ini adalah kesempatan bagus untuknya. Jawab Xiao Feng sederhana, tidak memberikan rincian lebih lanjut. Beri mereka apapun yang mereka inginkan. Aku akan pergi. Tuan Xiao, aku akan kembali bersamamu dan membantu yang lain. Xiao cepat bergabung dengannya, tidak ingin dilupakan oleh mana Xiao Feng mengangguk, memimpin jalan. Baik kakak perempuannya dan Su Feng mengabaikannya sehingga dia harus menemukan tempat sendiri. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Kembali ke istana Liu Clan yang baru, pengunjung. Baru datang sesaat setelah Su Feng pergi untuk menyelesaikan masalah Lisa. Saat mereka melihat manajer Wu, mereka segera menundukkan kepala dan mendengarkan perintahnya tanpa pertanyaan. Meskipun orang tua Su Feng tidak tahu tentang asal mula manajer Wu, Xiao Yuying lebih dari berpengetahuan tentang dia dan mengirim salamnya tepat ketika keduanya bertemu. Wu kecil, senang melihatmu. Xiao Yuying memanggil dari jauh dan memeluknya seperti bibih yang bertemu keponakannya. Berapa tahun ketika terakhir kali aku melihatmu? Pasti lebih dari lima, kan? Bibi Xiao, baru berumur enam tahun, manajer Wu mengembalikan pelukan, memperlakukannya dengan hangat, seperti bagian dari keluarganya. Kali ini aku kembali untuk selamanya. Aku akan menjadi manajer eksklusif Su Feng. Oh, itu luar biasa. Xiao Yuying berseru, tahu persis apa artinya itu. Memiliki Su Feng sebagai kliennya, manajer Wu membuat kesepakatan besar, menelan Su Feng dan klannya. Aku senang untukmu, Su Feng membuat pilihan yang baik. Manajer Wu hanya tersenyum, tahu itu benar sebelum memaafkan dirinya sendiri, melihat bahwa semua peti sudah diturunkan. Bibi Xiao, aku akan pergi sekarang, aku akan mengunjungi untuk minum teh nanti jika aku punya waktu, katanya sebelum berjalan ke arah orang-orang yang sudah menunggunya. Xiao Yuying tidak keberatan karena dia tahu waktu sangat berharga bagi orang-orang seperti manajer Wu. Para gadis dan putrinya sudah pergi untuk membantu mengatur istana tetapi ada satu yang diminta Xiao Yuying untuk tetap tinggal. Yiren, dia memanggil kecantikan pirang di sebelahnya yang menunggu dengan sabar. Bagaimana menurutmu tentang Bibi? Yiren mengerja polos dan menjawab dengan jujur, aku tidak menentangmu. Hanya ayah yang badi yang membutuhkan pekerjaan. Haha, benar, Xiao Yuying tidak bisa menahan tawa setuju. Dia memang membutuhkan seseorang untuk membuatnya marah, tetapi dia tidak mengapa aku menyuruhmu untuk tetap tinggal. Bisakah kamu menebak mengapa? Aku tidak tahu. Yiren menggelengkan kepalanya. Ketika semua orang akan memilih kamar mereka, Xiao Yuying mendatanginya dan menyuruhnya tinggal. Menjadi wanita yang baik, Yiren tidak menolaknya. Baiklah, biarkan aku memberitahumu, Xiao Yuying mulai menjelaskan. Aku perhatikan bahwa kamu memiliki bakat dalam dirimu. Sama seperti Sue Feng atau ibumu, kamu memiliki bakat untuk menjadi pemimpin dalam dirimu. Meskipun bersikap baik dan lembut, kamu masih bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan kepercayaanmu. Kata-kata Xiao Yuying membuat Yiren berpikir sebelum memukulnya dengan proposal. Bagaimana kalau kamu belajar di bawahku? Aku akan mengajarimu bagaimana menjadi pemimpin wanita yang mendukung nyata. Sebagai seseorang yang telah berada di sisi ayahmu selama ini ketika dia menciptakan keluarga kita, aku belajar banyak. Aku bisa merasakan bahwa kamu ingin tetap di sisi Sue Feng tanpa menjadi karakter sampingan. Anda ingin memengaruhi keputusannya alih-alih hanya mengikuti mereka. Bagaimana menurut Anda, petik 2, sebanyak yang dipikirkan Yiren tentang hal itu, dia tertarik untuk sesat tetapi sedikit ketidakpastian mengapa Xiao Yuying ingin membantunya muncul dalam pikiran Yiren. Seolah Xiao Yuying tahu itu dari ekspresi Yiren, dia berbicara sebelum Yiren bahkan memikirkan tanggapan. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa aku ingin membantumu, kan? Jangan berpikir terlalu dalam, aku tahu kalian semua mencintai Sue Feng dan dia mencintaimu. Masalahnya adalah, setiap pria yang sukses memiliki seorang wanita di belakangnya yang melakukan hal-hal yang tidak dilakukannya. Aku tidak ingin melakukan atau hanya tidak tahu caranya. Kedua putri saya sudah menyadari apa yang mereka inginkan dan mereka dapat berjuang untuk kepercayaan mereka. Dari pengamatan saya, Anda lebih bersedia untuk kompromi demi Sue Feng. Jika saya dapat membantu Anda meningkatkan, saya membantu mereka juga, Xiao Yuying menjelaskan lebih lanjut. Mehem, aku mengerti, Yiren mengakui dengan anggukan dan berbagi pemikirannya. Jika perubahan saya dapat meningkatkan hubungan saya dengan Sue Feng, saya lebih dari senang untuk belajar tetapi jika saya harus melakukan sesuatu yang saya anggap tidak pantas, maka kami akan berhenti. Jadi, apakah itu ya? Xiao Yuying diminta untuk mengkonfirmasi dan mendengar konfirmasi Yiren. Dia tersenyum, menepuk-nepuk kepala Yiren. Ikuti aku kemari hari ini. Aku akan mengajarimu sambil menunjukkan contoh di tempat, Xiao Yuying merangkul tangan mereka dan menarik Yiren bersamanya. Kembali ke rumah Lisa, Sue Feng diseret sampai ke ruang alkimia, tidak berhenti sejenak untuk menunjukkannya di sekitar rumah besar. Sue Feng masih melihat sekeliling dan memiliki kesan pertama yang bagus. Semuanya bersih dan rapi, disortir dalam urutan yang benar. Sejenak dia pikir kerja sama mereka akan menyenangkan sampai dia melihat lapnya. Kekacauan terbesar, botol-botol berisi pil tersebar di mana-mana, berbagai kuali serta kotak-kotak bahan medis ditumpuk di sudut. Bagian tengah kamarnya terbakar, lantai kayunya tampak seperti perapian. Jika itu Sue Feng, dia tidak akan bisa bekerja di tempat seperti itu. Rupanya, Lisa sama dengan urutan pertamanya berkorelasi dengan kekacauan. Karena kamu adalah asistenku, kamu harus melakukan apapun yang aku mau. Misi pertamamu adalah membersihkan kekacauan di dalam ruangan ini. Aku perlu membuat beberapa pil berharga jadi aku butuh lingkungan yang bersih. Perintah Lisa ketika dia menunjukkan kamar dengan telapak tangan terbuka sebelum berbalik ketika mencoba untuk pergi. Aku akan kembali dalam satu jam, aku ingin semuanya beres. Sayangnya, dia bahkan tidak bisa mengambil langkah ketika Sue Feng mengotong jalan keluar dengan lengannya. Apakah semua asistenmu membersihkan rumahmu? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya kenapa, dia mengangguk seolah itu bukan masalah besar dan Sue Feng akhirnya mengerti mengapa di luar begitu bersih. Dia tidak menjawab pertanyaannya dan malah berbalik kembali ke arah ruangan yang berantakan. Aku tidak akan membersihkan kamar ini. Kamu akan, kata Sue Feng serius. Paling-paling aku bisa membantumu. Lisa berkedip dua kali seolah dia salah dengar. Apa katamu? Dia meminta konfirmasi. Sue Feng tersenyum dan mengulangi sendiri. Mulutnya terbuka lebar sehingga dia bisa mendengarnya dengan jelas sambil menunjukkan padanya tindakan membersihkan dengan tangannya. Kamu akan bersih kamar ini, kamar, sekarang. Oke, oke, aku mendengarmu. Bukan itu masalahnya di sini. Lisa berteriak, memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikan. Aku tidak membersihkan apa-apa. Ini tugasmu. Huh. Dia mendengus dan menginjak ketidaksetujuan. Dia terbiasa dimanjakan dan asistennya melakukan segalanya. Tidak ada yang berbicara dengannya seperti Sue Feng. Sue Feng tidak peduli sama sekali. Dia mengambil kursi terdekat sambil menutup pintu dan duduk tepat di depan mereka. Mencegah Lisa pergi. Kamu tidak akan pergi sebelum kita selesai membersihkan. Seorang alkemis harus diorganisir kalau tidak mereka akan hilang dalam kekacauan mereka. Kamu harus belajar disiplin diri. Sue Feng menegurnya dengan tegas. Dan bagaimana jika aku tidak? Kamu tidak bisa menahanku di sini selamanya. Lisa memanggil tanggapannya. Suaranya masih terdengar. Itu adalah pertama kalinya seseorang memerintahkannya untuk melakukan sesuatu. Oh benarkah? Sue Feng bertanya kembali sambil tersenyum dan menutup lengannya. Berkultivasi saat dia menunggu. Ayo cari tahu. Dua menit berlalu dan Lisa akhirnya menyadari Sue Feng tidak hanya bermain. Dia terlalu keras kepala untuk menyerah sehingga dia duduk di lantai. Memeluk lututnya sambil menatap belati padanya. Kamar tidak memiliki jendela karena sinar matahari dapat merusak eksperimennya. Sehingga dia tidak bisa menyelinap keluar bahkan jika dia mau. Delapan menit berlalu, keduanya duduk dalam keheningan hingga Lisa akhirnya mengeluarkan suara. Atau lebih tepatnya tubuhnya, meminta makanan. Menggeram. Aku lapar. Gumam Lisa. Tidak lagi semarah sebelumnya. Dia tahu bahwa Sue Feng tidak peduli berapa banyak dia berteriak. Jadi dia mencoba pendekatan yang lebih lembut. Sue Feng hanya mengangkat bahu dan menjawab, semakin cepat kita mulai, semakin cepat kamu makan. Yang mengejutkannya, Lisa berdiri, menggulung lengan bajunya dan berjalan ke mejanya, memilah-milah kekacauan itu. Apakah kamu akan membantu atau kamu hanya akan duduk di sana? Dia bertanya sesaat setelah itu, meliriknya. Tentu, Sue Feng mengangguk dan membantunya memisahkan barang-barang seperti yang dia janjikan. Dengan petunjuk halus dari apa yang pergi kemana, mereka dengan cepat membersihkan seluruh ruangan. Wah, belum pernah sebersih ini sebelumnya, kata Lisa dengan takjub. Bukankah lebih baik seperti ini? Sue Feng bertanya tetapi Lisa sudah memikirkan hal lain. Aku hanya melakukannya untuk makananku? Lisa menyalak dan berlari keluar ruangan, kembali semenit kemudian dengan sepotong besar kue di piringnya, mengunyahnya dengan gembira. Pil apa yang bisa kamu buat? Dia bertanya tiba-tiba, senyum terlihat di wajahnya seolah-olah dia tidak marah padanya. Berdasarkan ekspresinya, Sue Feng menganggap itu harus menjadi makanan yang mengubah suasana hatinya. Uhem, apa kamu punya resep pil? Kurasa kamu tidak punya bahan untuk membuat pil berperingkat rendah di sini. Sue Feng menggertak saat dia melihat sekeliling, tidak tahu bagaimana melakukan alkimia. Lisa melihat-lihat ramuannya dan menyadari dia benar tetapi kemudian memikirkan sesuatu, senyum muncul di mulutnya. Dia mengeluarkan perkamen dari cincin penyimpanannya dan memberikannya padanya. Ini adalah resep pil termudah yang saya miliki. Jika Anda bahkan tidak bisa membuatnya maka Anda akan menjadi tidak berguna bagi saya. Dia menjelaskan dengan santai dan Sue Feng melihat apa yang tertulis di dalamnya. Dragonfire pil memungkinkan pengguna untuk mendapatkan kekuatan naga selama satu jam. Membaca hanya judul dan deskripsi, Sue Feng segera tahu itu bukan pil sederhana. Lisa harus bermain dengannya, tetapi dia tidak memiliki pengetahuan untuk mengonfirmasinya. Jangan tanya aku, Dracos memanggil sebelum dia bisa bertanya. Hanya karena ada kata naga di namanya, itu tidak berarti itu berhubungan dengan kita. Alkemis suka menggunakan nama kami untuk membuat apapun terdengar kuat. Heh, aku agak mengerti mereka. Petik satu, Sue Feng tidak ingin repot dengan dia jadi dia berbalik untuknya kepada para gadis namun mereka juga tahu sedikit tentang alkimia. Meskipun hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak maha kuasa. Lisa melihat kerutan Sue Feng dan tersenyum, senang membalas dendam padanya. Ini bahannya, panggilnya ketika sepuluh kotak muncul di tanah di depannya. Ikuti resepnya dan mulai. Buka kotak sambil mengelilinginya dengan rohmu, kalau tidak udara akan merusaknya. Lisa memberinya sedikit nasihat karena dia tidak begitu kejam sebelum duduk di kursi, menunggu pertunjukan. Oke, itu tidak sulit, kan? Sue Feng berpikir sambil melirik resepnya. Dia tidak ingin menyerah bahkan sebelum dia mencoba. Lelehkan semua herbal bersama-sama di bawah api membakar secara merata dari semua sisi. Pastikan mereka tidak menempel satu sama lain sebelum mencampurnya pada saat yang sama, mengembunkan pil. Itu dia, Sue Feng memeriksa instruksinya dan bertanya-tanya apakah Lisa sendiri yang menulisnya. Dia tidak akan terkejut jika dia melakukannya. Melirik kuali yang tersedia, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Ah, persetan, saya akan melakukannya sendiri. Saya bisa membuat kuali saya sendiri. Sue Feng cepat memutuskan, membuang alat yang tidak dikenal. Dengan mengibaskan jarinya, Sue Feng mengelilingi kota-kota itu dengan spirit keynya dan ke-10 spirit hair terbang keluar dari kota-kota mereka, melayang di depannya. Mereka tampak sangat mewah, memelototinya dengan palet warna-warni dari kelopaknya. Metodeku sedikit berbeda jadi jangan panik, Sue Feng memperingatkan. Lisa hanya menyeringai. Jangan khawatir, aku melihat segalanya di dunia alkimia. Jika kamu bisa mengejutkanku maka aku akan memakanku. Dia bertindak seperti seorang master tetapi ketika dia melihat Sue Feng membuat 10 bola api bundar mengelilingi tanaman obat, dia berhenti berbicara, mengamati tindakannya erat. Sue Feng mengikuti panduan, mencairkan herbal secara merata dari semua sisi sampai masing-masing berubah menjadi cairan. Membawa semuanya menjadi satu tempat, dia kemudian mencampurkan semuanya sampai warnanya menyatu. Sekarang mengembun, dia memanggil dalam benaknya dan memberi tekanan pada cairan itu. Hah, meskipun menggunakan garis keturunannya sampai batas maksimal, ia tidak bisa memadatkan cairan sama sekali. Masih panas terbakar, mungkin aku harus mendinginkannya dulu. Sue Feng berpikir dan segera membentuk 10 bola kecil seukuran pil normal. Alih-alih api, Sue Feng menciptakan gelembung udara dengan angin berputar di sekitar cairan, pada dasarnya mendinginkannya sampai menjadi keras. Dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan sehingga dia membersihkan tempat kejadian dan memamerkan 10 pil kepada Lisa. Aku sudah selesai, teriaknya bahagia. Butuh beberapa saat, maaf aku membuatmu menunggu. Dia menghabiskan lebih dari 5 menit yang dianggap cukup lama oleh Sue Feng, bahkan jika pilnya gagal. Lisa menatap 10 pil itu dengan kaget, menandakan kemenangan besar atau kerugian besar. Sama sekali tidak membantunya, Lisa meletakkan kuenya dan berteriak padanya. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Hmm, apakah aku memperbaikinya? Aku tidak berada di levelmu jadi aku mungkin membuat beberapa kesalahan. Sue Feng mencoba untuk tetap tenang seolah dia tahu apa yang dia lakukan namun dia benar-benar tidak tahu. Entah dia berhasil dan Lisa hanya terkejut atau dia gagal total. Dalam hal ini, sayangnya ternyata yang terakhir. Kamu bodoh. Lisa berteriak, matanya menajam dan alisnya berkerut. Kamu menghancurkan tanaman obat. Apakah kamu tahu alkimia? Ini bukan lelehan sederhana. Campur dan dinginkan. Uff, Sue Feng menarik napas dalam-dalam, tidak mengharapkan reaksi panas darinya. Dia sudah menerima bahwa tebakannya bisa salah tetapi itu masih merupakan kegagalan pertamanya sejak beberapa saat. Dia melirik pil dan berteriak dengan tergesa-gesa. Cepat berikan padaku. Mungkin aku bisa menyelamatkan mereka. Dengan satu gerakan dia mengambil sepuluh pil dan menyatukan semuanya. Engah, nyala api biru keluar dari tangannya dan dia melemparkan sepuluh pil ke dalam api, membakar semuanya langsung di atas tangannya. Pil sebentar memanas, bahkan lebih cepat dibandingkan dengan metode api Sue Feng. Ketika cairan itu kembali ke bentuknya yang meleleh, dia menghela napas lega. Aku bisa menyimpannya? Katanya bertekad dan mulai memadatkan pil itu, tidak membaginya menjadi sepuluh seperti Sue Feng. Menerapkan tekanan dengan rohkinya, cairan itu berubah lebih kecil dan lebih kecil hingga menjadi keras, mencapai ukuran pil Sue Feng. Bam! Begitu Lisa selesai dan membatalkan kobaran api, Sue Feng dipukul oleh gelombang bau, mengacaukan reseptor hidungnya. Dia merasakan manis, asam sebelum aroma tajam menghantamnya. Memaksanya untuk mengambil langkah mundur. Lisa tidak terpengaruh sama sekali, hanya mengamati dan menguji pil tersebut. Dia mengikis permukaan, mendapatkan sedikit zat bubuk dan mencicipinya dengan kelingkingnya. Dia tidak puas dengan hasilnya, wajahnya menyipit dan tampak tenang pada saat yang sama. Tidak ada kebahagiaan dalam dirinya. Jika aku tidak bertindak cepat, kamu akan merusak prosesnya sepenuhnya. Dia memarahi, tidak mengharapkan Sue Feng menjadi begitu buruk. Berdasarkan indera saya, 50% dari efek yang diinginkan hilang. Saya hanya berhasil memulihkan setengahnya. Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang baru saja Anda buang? Sekitar 5 juta. Sue Feng tidak tahu harus berkata apa untuk itu, tahu dia benar-benar kacau. Dia bisa mengatakan padanya bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang alkimia dan menghindari ini, tetapi kepercayaan pada dirinya sendiri tidak cukup. Lisa meletakkan pil itu di penyimpanan dan terus mengipasi api. Apakah ini alkemis yang diberikan Xiao Family kepadaku? Seseorang yang bahkan tidak tahu apa-apa tentang alkimia. Ini adalah dasar-dasar alkimia. Kamu tidak bisa menambahkan air keramuan kalau tidak mereka akan kehilangan nilai medis mereka. Aku benar-benar ingin untuk tahu apa yang orang bodoh anggap sebagai alkimia. Lisa memarahi ketika dia membungkus tangannya. Sue Feng hanya bisa mengangkat bahu dan mengakui kesalahannya. Sebenarnya saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak pernah mempelajari alkimia. Saya pikir saya akan mencoba bereksperimen yang salah saya lakukan. Ini buruk saya karena tidak memberi tahu Anda sebelumnya. Maaf, Sue Feng meminta maaf dengan tulus, mengejutkan Lisa dengan kata-katanya. Dia menatapnya kosong sampai akhirnya dia merespons. Kamu tidak tahu apa-apa tentang alkimia. Lalu mengapa kamu di sini? Dia bertanya dengan bingung. Jika dia tidak tahu apa-apa, dia tidak akan berguna baginya. Dia juga merasa tidak enak karena memberinya ramuan yang sangat mewah. Adalah tujuannya untuk membuatnya gagal tetapi itu akan berarti sesuatu hanya jika dia tahu apa yang dia lakukan. Dengan pengetahuannya yang kurang, bisa dimengerti bahwa dia gagal yang tidak memberikan kepuasan yang sama padanya. Aku di sini karena kamu menciptakan masalah bagi kami dan karena aku ingin belajar alkimia. Jawabnya dengan santai. Bagaimana kalau aku tidak mau mengajar? Dia bertanya balik, akhirnya mengetahui tujuan sebenarnya. Dan siapa kita? Siapa kamu sebenarnya? Mengetahui dia akan mengetahui cepat atau lambat. Dia mengungkapkan identitasnya. Aku menantu Xiao Feng dan mitranya dalam bisnis. Dengan kata lain, aku bosmu, akunya. Aku akan membayar 5 juta itu dari sakuku sendiri nanti karena itu adalah kesalahanku. Dia tahu dia akan berubah menjadi wanita yang keras kepala jika dia mencoba memaksanya menjadi sesuatu sehingga dia memilih metode yang berbeda. Aku tahu aku tidak bisa memaksamu untuk mengajariku jadi aku akan memberimu pilihan. Jika kamu ingin aku pergi, aku akan pergi dan mencari orang lain untuk mengajariku. Dengan cara ini kamu akan mendapatkan kehidupan lamamu dan mengubah asistenmu setiap hari atau minggu seperti yang anda inginkan. Itu adalah pilihan nomor 1. Entah itu atau anda bisa mengajari saya alkimia dan menerima bantuan saya. Pilih di antara keduanya, Xiao Feng memberinya pilihan. Itu hanya satu bantuan. Lisa bertanya, tidak terkesan dengan pilihannya. Dia membandingkannya dengan semua proposal yang didapatnya selama bertahun-tahun. Para pembudidaya mengusulkan ramuan paling langka yang bisa mereka temukan, istana dan bahkan negara. Tetapi dia selalu berkata tidak, tidak peduli dengan mereka. Apakah kebaikan pria di depannya lebih berharga? Ya, itu, Xu Feng mengangguk, membenarkan pertanyaannya. Xu Feng bisa, membual tentang keberhasilan dan kultifasinya yang cepat tetapi dia gagal total yang memaksanya untuk tetap rendah hati. Lisa menyipitkan matanya, menatapnya untuk mencari tahu lebih detail dari tubuhnya. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang Xu Feng yang bahkan penguasa alam tidak dapat melakukan apapun sehingga tidak dapat mempengaruhi keputusannya. Xu Feng tidak terburu-buru, hanya dengan tenang melihat ke arahnya tapi itu hanya memperpanjang kebuntuan mereka. Kamu akan mendengarkan apapun yang aku katakan. Dia akhirnya berbicara, bertanya dalam-dalam. Tentu saja, Xu Feng setuju, permintaannya termasuk yang jelas. Kamu akan membawakan aku makanan dan kue juga, tambahnya, ingin mendapatkan sebanyak yang dia bisa darinya. Itu bukan masalah bagi Xu Feng jadi dia cepat-cepat mengangguk dan setuju sekali lagi, aku bisa mengaturnya. Mendengar dia akan mendapatkan kue sudah cukup untuk membelinya dan dia segera mengulai pelajarannya. Baik, aku akan menjadi gurumu. Kami akan segera mulai, katanya. Kita akan mulai dari dasar. Ada banyak penjelasan jadi dengarkan baik-baik. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Lisa sudah menjelaskan, memaksanya untuk mendengarkan dengan intens. Pada saat yang sama, kembali kerana saku organisasi nasib, Saber Devil sebenarnya dalam suasana hati yang sangat baik, melihat ke awan sambil mengingat wanita cantik yang dilihatnya di satu rumah sakit kemarin. Sejak itu, dia tidak bisa melupakannya. Ah, rambutnya yang pirang dan tubuh yang sempurna, Xiao Wen bahkan tidak bisa membandingkan. Untuk berpikir dia ada di sana sepanjang waktu dan aku tidak memperhatikannya, dia menghela nafas, merasa seperti dia kehilangan begitu banyak waktu tanpa menghabiskan waktu bersamanya. Ah, Lisa, aku ingin bertemu denganmu lagi, gumamnya lagi di bawah hidungnya. Ketuk, ketuk, imajinasinya hancur oleh ketukan tiba-tiba ke pintu tetapi dia tidak marah, dengan tenang mengundang orang di dalam. Ternyata tikus yang memberikan semua berita kepadanya. Dia sudah melupakan Xiao Wen, mengira dia tidak bisa dibandingkan dengan Lisa yang lembut. Apakah kamu membawa saya berita dari Lisa saya? Dia berbicara seolah-olah dia sudah menjadi miliknya. Sayangnya, si tikus tidak memiliki kabar baik. Sue Feng sudah kembali di ibu kota. Dia kembali hari ini, dia memanggil salah satu berita yang lebih baik terlebih dahulu tetapi Saber Iblis tidak peduli, menyingkirkannya. Aku akan menjaganya nanti. Ceritakan padaku tentang Lisa ku. Apakah dia menerima undanganku untuk makan malam? Sebenarnya kedua kasus itu terhubung. Menurut sumber saya, ternyata Sue Feng mengunjungi Lisa hari ini dan dia masih tidak pergi dari mansionnya. Sudah lebih dari satu jam sejak dia masuk ke dalam dan masih tidak pergi. Aku takut mereka pasti berteman, Rat berkata semuanya dalam satu nafas dan melangkah mundur, takut Saber Iblis akan marah. Hanya teman, Saber Iblis bertanya dengan tajam, suasana hatinya sesaat memburuk. Tikus tidak menginginkan apapun selain agar Sue Feng mati, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalakan api. Aku tidak tahu tentang itu, tapi sepertinya dia sebenarnya bosnya setelah Xiao Family mengambil alih rumah medis, bagaimana jika dia memaksanya menjadi sesuatu yang tidak senonoh. Dia berteori, memberi Saber Devil beberapa petunjuk. Sama seperti yang dia pikirkan, Saber Iblis tidak menerimanya dengan baik dan mengeluarkan pedangnya, menghancurkannya ke meja yang pecah karena benturan. Aku akan membunuhnya, mencuri semua gadisku. Dia berteriak, api membakar dari matanya dan berjalan menuju pintu, tidak lagi peduli dengan aturan. Ikuti aku, dia berteriak dan menendang membuka pintu, pergi tepat setelah. Sue Feng sudah selesai sekarang, hahaha, tikus itu tertawa di benaknya. Mengikuti bos barunya, mendengar ringkasan alkimia dasar, Sue Feng menyadari itu tidak sesederhana yang dia kira. Tidak hanya ia harus mengontrol suhu, tetapi juga mengatur waktu pencampuran dengan baik. Dia harus mengingat ramuan mana yang bisa dicampur satu sama lain dan mana yang tidak bisa. Syukurlah, dia memiliki link yang bisa membantunya. Selain itu, kondensasi pil keseluruhan ada di tingkat lain. Hanya kekuatan blutlinnya tidak cukup untuk mengompresi cairan ke dalam bentuk padat dan dia perlu melatih rohkinya. Sama seperti dia bisa membuat domain dari air ki, dia harus melakukan hal yang sama dengan rohkinya tetapi dalam skala miniatur, hanya mengelilingi cairan. Kamu sudah memiliki metode untuk mengendalikan api dan rempah-rempah jadi kurasa kamu tidak perlu kuali. Kamu bisa melakukan alkimia langsung di udara, jelas Lisa, menyelesaikan dasar-dasarnya. Apakah api satu-satunya elemen yang kamu kuasai? Mengetahui lebih banyak elemen bisa sangat membantu dalam alkimia kamu. Aku pribadi tahu empat elemen. Dia secara alami bangga pada dirinya sendiri saat mengatakan itu. Butuh banyak waktu baginya untuk menguasai mereka masing-masing dan tidak banyak orang yang bisa mengulangi prestasinya. Suefeng melihat ekspresinya dan tidak bisa menahan nafas, berharap dia tidak akan marah. Alih-alih mengatakan, dia malah memutuskan untuk menunjukkan keahliannya. Dia mengulurkan lengannya dan untuk sesaat, enam bola ki yang berwarna-warni berdiri di atas telapak tangannya. Ki api, ki air, ki udara, ki bumi, ki petir dan rohki. Aku punya enam. Dia berkata dengan rendah hati, menjaga agar ki tetap kembali dalam tariannya. Lisa membuka matanya lebar-lebar, tercengang sesaat tapi kemudian tenang. Oke, itu sudah diduga. Kamu harus berbakat untuk menjadi menantu Siafeng. Lisa mendapati dirinya penjelasan tetapi kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, anak perempuan mana yang kamu klaim untuk dirimu sendiri. Oh, semuanya, jawab Suefeng jujur, tidak menyembunyikan apapun. Baik Tianxi dan Wen adalah istriku. Lisa ingin menanyainya belum melihat tatapannya yang tenang, entah bagaimana dia mempercayainya. Lo, katakan itu kepada siapapun dan mereka tidak akan mempercayaimu. Katanya, ingin menggodanya. Suefeng tidak menyebut Yiren karena tidak banyak yang tahu dia adalah putri Siafeng. Yang terbaik juga membatasi jumlah orang yang tahu kebenaran. Juga, memberi tahu dia berapa banyak istri yang dia miliki tidak akan menghasilkan hal yang baik baginya. Lisa juga bisa berpikir dia adalah playboy dan cabul yang tidak menarik baginya. Bahkan jika itu bukan kebenaran, dia tidak ingin membuang waktu untuk menjelaskan. Tidak apa-apa, aku tidak butuh itu. Aku senang dengan gadis-gadisku dan itu yang terpenting, jawab Suefeng, mengangkat bahu. Bisakah kita melanjutkan? Mahem, kita bisa. Lisa menganduk tetapi kemudian berubah pikiran. Sebenarnya, pertama kamu menjaga sisi kesepakatanmu. Aku ingin dua kue. Suefeng tahu dia akan mengatakan sesuatu seperti itu tapi dia tidak keberatan. Tahu dia memberinya bantuan saat mengajarinya. Oke, aku akan kembali sebentar lagi. Aku akan memberi tahu manajer untuk mengambilnya untukmu. Dia keluar dari laboratorium hanya untuk berhenti, mendengar peringatan Ling. Ada seseorang yang mendekati mansion bersama dengan manajer dari sebelumnya. Serunya. Suefeng mengerutkan kening dan mengamati bagian luar mansion namun spirit awarenessnya tidak bisa melewatinya. Sesuatu menghalangi dia. Itu hanya bisa berarti bahwa seseorang lebih kuat darinya tetapi dia tidak khawatir. Dia melangkah kembali ke laboratorium dan bertanya kepada Lisa, Apakah Anda mengharapkan orang mengunjungi Anda hari ini? Seseorang sedang mendekat. Hah, Lisa menunjukkan ekspresi bingung. Kurasa aku tidak punya janji temu. Kamu tahu seperti apa tampangnya. Lisa juga memperpanjang kesadaran rohnya di luar tetapi bertemu dengan penyumbatan yang sama seperti Suefeng. Karena Suefeng lebih kuat, dia hanya bisa bertanya padanya. Rambut hitam pendek, digosok, membawa pedang besar di punggungnya. Dia tampaknya benar-benar bangga pada dirinya sendiri. Ling datang untuk menyelamatkan, menggambarkan pria itu untuk Suefeng dan dia memberikan hal yang sama kepada Lisa. Dia segera mengenali pria itu. Sialan, ini sisa bersetan ini. Apa yang dia lakukan di sini? Lisa mengutuk, merasa kesal saat dia membayangkannya. Dia datang untuk meminta pil ascension, namun sejak itu, dia tidak berhenti mengganggu ku. Dia tidak menganggap tidak sebagai jawaban. Mengganggu mu? Suefeng meminta informasi lebih lanjut. Ya, dia berani menggodaku. Aku tidak punya waktu untuk laki-laki. Dia bahkan mengirimiku undangan kencan. Benar-benar pecundang, bahkan tidak bisa bertanya kepadaku secara langsung. Jawab Lisa, menggambarkan situasi dengan beberapa kata. Dia jelas tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Oke, biarkan aku yang menangani ini. Aku akan memberitahunya untuk tersesat. Suefeng cepat memutuskan, berjalan menuju pintu tetapi Lisa menghentikannya, menangkap lengannya. Tidak, tunggu, kamu tidak bisa melakukan itu. Dia akan mengarahkan amarahnya kepadamu. Dia berada di puncak Monarch Stage. Lisa menjelaskan dan mengusulkan, bagaimana kalau kamu berpura-pura menjadi pacarku. Dia tampaknya juga Faith Holder. Little Ming menambahkan, ada sejumlah kecil nasib Ki yang melekat di tubuhnya. Aku sudah menyembunyikan milikmu jadi dia seharusnya tidak bisa memberitahumu juga. Petik 1. Ketuk, ketuk. Saat Suefeng sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, ketukan terdengar dari pintu masuk. Biarkan aku membuka pintu dan kamu akan mengejarku. Berpura-pura kamu laki-laki. Oke. Ini akan menghentikannya untuk mengejarku. Lisa memutuskan untuknya dan berlari ke pintu. Suefeng hanya bisa menghela nafas dan mengikuti idenya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Melihat bahwa belum ada yang menanggapi ketukan mereka, manajer mencoba berunding dengan pelanggan penting. Tuan Sabre, saya sudah memberitahu Anda bahwa Nona Lisa sedang sibuk. Saya akan menyampaikan pesan itu ketika ia selesai. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Saber Devil menjawab dengan tenang, berpikir lebih jernih dari sebelumnya. Dia punya waktu untuk mendinginkan saat dia terbang ke sini. Secara alami dia buta untuk bertarung di wilayah keluarga Xiao. Tahu Suefeng memiliki banyak cadangan di sini. Tapi itu tidak berarti dia tidak akan menghadapinya dan berpotensi menantangnya. Jika Suefeng cukup bodoh untuk menerimanya, itu akan menjadi yang terbaik baginya. Mereka tidak perlu menunggu lama karena pintu terbuka sedetik kemudian, Lisa sendiri menyambut mereka. Alih-alih menyapa, mereka dengan cepat bertemu dengan Omelan. Bukankah aku bilang aku tidak ingin diganggu sekarang? Aku tidak bisa bekerja jika kamu menggangguku seperti ini. Dia berteriak, bahkan tidak melihat Saber Devil dan malah melampiaskannya pada manajer. Emis, aku memang mengingatkannya tetapi Tuhan tidak mau mendengarkan. Manajer dengan cepat mengalihkan kesalahan dan mundur, membiarkannya merawat Saber Devil. Dia tahu pengaruh yang dimilikinya sehingga akan menjadi bunuh diri untuk orang seperti dia. Saber Iblis tersenyum, membuka mulutnya untuk berbicara ketika dia melihat seorang pria berjalan dari belakang dan berhenti, meliriknya. Suefeng menghampiri Lisa, memeluknya dengan santai dan memeluknya, menariknya kedadanya seolah melindunginya dari bahaya. Siapa kamu dan mengapa kamu membuat gadisku marah? Rat sudah menyebutkan keduanya bisa menjadi teman tapi Saber Iblis tidak berharap mereka sudah menjadi pasangan. Dia, rela mempercayainya ketika menyipitkan matanya dan tiba-tiba berbalik. Seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya, dia memperhatikan perubahan ekspresi manajer. Secara alami ada ekspresi terkejut di wajah manajer, matanya terbuka lebar. Dia hanya kembali normal di bawah tatapan Saber Devil, memalingkan muka, tapi itu sudah meninggalkan kesan pada Saber Devil. Sekarang dia tahu sesuatu tidak cocok. Berengsek, Lisa mengutuk dalam benaknya, mengira mereka tertangkap dan berbalik ke Suefeng, berusaha menutupi kesalahan manajer. Bertingkah seolah dia berusaha menenangkan Suefeng, Lisa meletakkan kedua tangannya di wajahnya dan mulai membelai pipinya. Sayang, jangan khawatir, dia hanya klien. Dia sudah pergi, dia meyakinkannya sebelum diam-diam menutupi bibirnya dengan lapisan spirit kiss sebelum menciumnya. Saat Saber Iblis melihat itu, tinjunya mengencang tapi dia melepaskannya ketika Lisa berbalik. Dia tahu bahwa marah padanya tidak akan berguna baginya. Memeluk ke dada Suefeng, dia memanggil ke Devil Ves dengan dan ultimatum, apakah itu benar? Aku sedang sibuk sekarang. Jika kamu menggangbuku sekali lagi, aku tidak akan menjual pil apapun kepadamu, termasuk pil kenaikan. Devil Ves ingin bertengkar dan mengekspos Suefeng di depan Lisa tetapi dia mengganggunya, melirik manajer di belakangnya. Tuan manajer, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kenapa Anda mengizinkan siapapun yang bukan dari keluarga Xiao untuk masuk ke sini? Bagaimana jika orang ini memiliki niat buruk dan mencoba menyakiti alkemis yang tinggal di sini? Apa yang lebih buruk? Lisa saya yang hebat. Suefeng bertanya dengan tajam, tidak menyukai semua ini sejak awal. Bahkan jika Sabre Devil adalah faith holder, seseorang yang seharusnya dia bunuh. Suefeng tidak bertindak gegabuh, memainkan game ini terlebih dahulu. Lebih baik melawan seseorang yang marah daripada tenang. Uhum, manajer itu hampir tercekik, tidak tahu bagaimana membalasnya. Memang dilarang membawa siapapun ke sini, tetapi dia tidak bisa mengatakan tidak kepada orang seperti Sabre Devil. Melihat sikap Suefeng, dia segera bertindak. Tuan Sabre, tolong ikuti saya ke lobi pelanggan. Dia memanggil, masih sopan tetapi hanya menerima tatapan balasan. Kamu ingin mengusirku? Hah, tidak pernah mendengar lelucon yang lebih baik? Sabre Devil tertawa di wajahnya, bertindak seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu yang pernah ada. Ini adalah satu-satunya cara manajer untuk menghindari kehilangan pekerjaan, jadi dia melompat pergi dan memanggil kristal komunikasinya yang tiba-tiba dia tarik keluar, penyusup. Lisa Manchin, sekarang, dia menggunakan kata-kata sesedikit mungkin untuk mempersingkat waktu kedatangan penjaga. Tidak butuh lebih dari satu detik sebelum mereka dikelilingi oleh sepuluh ahli sage, semua memiliki senjata mereka ditujukan pada Sabre Iblis. Itu sama sekali tidak membuat Iblis Sabre ketakutan, tetapi siapapun dapat melihat bahwa ia merasa kesal. Apakah ini cara keluarga Siao memperlakukan tamu? Pertama mengundang mereka tetapi kemudian menyerang mereka. Dia bertanya dengan sinis sebelum mengambil Sabre hitam besar dari punggungnya dan tersenyum. Kalau begitu datanglah padaku, aku ingin melihat seberapa mampu kalian semua. Para penjaga ragu-ragu, mengetahui seberapa kuat Sabre Devil dan memandang manajer, menunggu perintahnya. Meskipun ibu kota sangat besar, hanya ada kurang dari beberapa ratus spirit monarks. Sabre Iblis milik sepuluh terkuat sehingga tidak sulit untuk mengingatnya. Manajer mengira dia akan menakuti Sabre Devil namun ternyata mereka harus berjuang untuk mengejarnya. Dia sudah kehilangan harapan untuk mempertahankan pekerjaannya. Biasanya itu akan menjadi pertempuran yang mudah bagi sepuluh orang bijak untuk mengalahkan satu raja tetapi. Manajer tidak begitu percaya diri dengan pertarungan itu. Untungnya, tepat saat dia akan menganggukkan kepalanya, Sue Feng berbicara, menyelamatkannya. Tunggu, itu tidak benar. Aku tidak ingin melihat pertumpahan darah di sini. Sue Feng memanggil ketika dia melepaskan Lisa, berjalan di depannya. He hei, Sabre Devil terkikik dan dia mendukung pedang di pundaknya. Setidaknya satu orang tahu perbedaan kekuatan. Tepat, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Sue Feng mengangguk, membenarkan dengan tegas sebelum memarahi manajer. Bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mengirim sepuluh orang melawan seorang pendekar pedang kecil? Orang-orang akan mengatakan kita sedang menggertak, yang lemah. Ubah dengan cepat, mereka harus pergi satu lawan satu untuk memberinya kesempatan. Petik dua, pof, mau tidak mau tertawa terbahak-bahak, menahan diri pada saat-saat terakhir dengan menutup mulut. Penjaga lain meskipun dilatih untuk menyembunyikan emosi mereka juga tersenyum, menahan diri dari tertawa. Ketika pemimpin mereka bahkan tidak takut, menyebut Saber Iblis pendekar pedang, mereka tidak perlu khawatir juga. Saber Iblis memerah, menjaga amarahnya tetap dalam dirinya. Apa katamu? Dia bergumam dengan dingin, pedangnya berubah dari hitam menjadi merah seolah semakin panas. Sue Feng menghela nafas dengan sedih dan melirik para penjaga. Adakah yang mau bertarung dengan satu tangan? Sue Feng bertanya dengan kasihan dalam suaranya. Lawanmu tidak hanya sendirian, tetapi juga tuli. Begitu berita ini bocor, kita akan dikutuk selama beberapa generasi. Haha, kali ini tidak ada yang bisa menahan diri dari tertawa atau setidaknya mengeluarkan kekek. Yang paling keras adalah Lisa yang tidak hanya menertawakan lelucon Sue Feng tetapi juga wajah merah Saber Devil. Kamu Motherfuck, Saber Devil mengutuk, siap untuk memotong mulut Sue Feng tetapi kemudian dia berhenti sedih. Dia sendiri, menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak mungkin ada orang yang akan memprovokasi dia seperti ini kecuali mereka punya rencana. Dalam situasi saat ini, tidak sulit bagi Saber Iblis untuk mencari tahu. Sue Feng sedang memancingnya. Mereka berada di wilayah keluarga Xiao. Mudah bagi mereka untuk sementara mengumpulkan ratusan ahli untuk membantu mereka. Begitu dia menyerang, mereka akan mendapatkan bala bantuan dan menenggelamkannya dengan serangan. Dia baik-baik saja satu lawan sepuluh tetapi tidak ratusan. Lawan aku satu lawan satu jika kamu berani. Dia akhirnya memanggil, menenangkan sedikit setelah memikirkan rencana Sue Feng. Dia pikir Sue Feng akan menolak pada awalnya tetapi Sue Feng hanya tersenyum dan mengangguk. Baiklah, mari kita tukar pukulan, masing-masing, yang mendorong yang lain pada jarak yang lebih jauh, menang, usul Sue Feng. Aku tidak ingin menggertakmu sehingga kamu bisa pergi dulu. Dengan cara ini kamu akan memiliki kesempatan untuk menyerang setidaknya sekali. Ha, tidak, kamu akan pergi dulu. Aku ingin melihat kekuatanmu sebelum aku mengalahkanmu dalam satu serangan. Dan, Saber Iblis tidak setuju segera, tertawa terkeke-keke sebelum dia berbicara. Dia sudah menganggap Sue Feng sebagai satu-satunya orang bicara yang akan dihancurkan di bawah pedangnya. Aku tidak keberatan, Sue Feng setuju dengan mengangkat bahu dan berjalan menuju area yang lebih besar di sebelah rumah Lisa. Ada banyak rumah besar di dekatnya yang dibangun untuk berbagai alkemis sehingga mereka harus berperang di antara gedung-gedung. Mereka memiliki penghalang pelindung di sekitar mereka sehingga mereka tidak khawatir tentang kehancuran. Lisa menatap Sue Feng, menganggapnya cukup menarik, hanya berdasarkan adegan yang satu ini. Dia tidak khawatir tentang dia tetapi lebih menantikan pertempuran. Dia ingin melihat nilai dirinya. Menarik keluar Black Flames, selayarnya, Sue Feng segera bertanya pada pria gemuk di depannya. Siap, he he. Saber devil terkikik pada dirinya sendiri dan menyiapkan senjatanya untuk menerima serangan. Perlihatkan padaku apa yang mampu dilakukan oleh tuan muda keluarga Xiao. Saya hanya akan bertahan. Petik 2 Sepertinya dia hanya berencana untuk menggunakan pedang sebagai bentuk pertahanan yang menunjukkan kepada semua orang betapa percaya dirinya dia. Pedangnya menjadi merah cerah dan kabut tebal tapi sempit mengelilinginya, juga berwarna merah. Sue Feng segera menerima info tambahan dari Little Ming, dia menyalurkan nasib ki melalui pedangnya. Sepertinya ini adalah salah satu kemampuannya. Petik 1 Ini tidak menggambunya karena Sue Feng sudah memiliki konsepnya sendiri di pikirannya. Dracos, bisakah kamu menangani itu? Ketika saya menyerang, Anda dapat melemahkan pertahanannya dengan mengisap Veitkinya. Bagaimana menurut Anda? Sue Feng melamar. Dia tidak perlu banyak meyakinkan Dracos untuk kerjasama. Aku selalu camilan. Dracos menyetujui dengan penuh semangat. Kamu tidak berencana menggunakan kemampuanmu. Ling bertanya dengan rasa ingin tahu, ingin berguna. Tetapi Sue Feng punya ide lain. Sebanyak yang aku inginkan untuk menghancurkannya sekarang, aku sebenarnya ingin menguji kekuatan sejatiku. Tanpa bantuan apapun, Sue Feng memutuskan. Black Flames layarnya tiba-tiba meledak dengan api. Mereka menari di atas pedangnya seperti daun berwarna-warni di bawah angin kencang. Kedua api merah dan hitam terhubung satu sama lain tetapi itu tidak mengesankan Saber Iblis. Mulutnya masih membentuk kekek. Jika hanya itu yang kamu punya, kita akan segera mengakhiri ini. Saber Devil mengejek. Dia segera menerima tatapan penuh kebencian dari para penjaga lain yang masih siap untuk menyerang kapan saja. Sue Feng sebenarnya tidak mendengarkan omelannya, fokus pada memilih langkah yang tepat. Berdasarkan gayanya yang bebas dan inovatif, dia bisa membuat mantra apa saja yang dia inginkan sambil mencampurki apapun yang dia inginkan. Saat Saber Iblis selesai berbicara, Sue Feng menambahkan lebih banyak bahan untuk serangannya. Api hijau dan biru bergabung ke dalam campuran, melibatkan diri dengan dua lainnya. Api putih bergabung setelahnya, menyebabkan gangguan. Setiap nyala memiliki sifatnya sendiri, menjaga karakteristik unsur-unsurnya. Pedangnya bisa mengubahki apapun menjadi api, tetapi itu tidak bisa mengubah sifatnya sepenuhnya. Earthflame tebal dan berat, bergerak perlahan seperti tanaman di atas angin. Waterflame tipis dan tembus cahaya, tetapi dengan cepat menyebar ke seluruh mata pisau. Airki adalah yang paling mengganggu, bertindak seperti angin, melewati pedang lain dan menambahkan agresivitas seolah-olah jenderal yang naik melintasi seluruh pasukan, bersorak untuk mereka sebelum pertempuran. Melihat kelima nyala api itu, senyum Saber Devil hilang, digantikan oleh ekspresi serius. Dia tidak bodoh, dia tahu bahwa Sue Feng harus kuat meskipun menjadi sageroh dan penguasaan banyak elemen mengkonfirmasi dugaannya. Provokasinya tidak berhasil sehingga hanya kekuatan nyata yang bisa memberinya kemenangan. Masing-masing satu serangan, Sue Feng mengingatkan dan tiba-tiba berlari ke arah lawannya, memegang Flameslayer yang sudah ditingkatkan, sekarang warnanya multiwarna, dengan kedua tangan dan menyerang senjata Saber Devil. Dia memegangnya ke samping dengan bila diarahkan ke Sue Feng tapi itu hanya bagian dari pertahanannya. Bang, Sue Feng menghancurkan pedangnya pada pedang, mengharapkan api meledak di pilar ke arah Saber Devil namun perisai ki tiba-tiba muncul di depan pedangnya. Itu membuat serangan Sue Feng terhenti dan membatalkan momentum apapun yang dibangunnya. Hanya itu, kakiku bahkan tidak bergerak, Saber Devil mengejek, senyumnya. Kembali ke wajahnya tetapi kemudian berubah menjadi kebingungan, melihat Sue Feng tersenyum juga. Kau pikir begitu? Sue Feng bertanya tanpa menghentikan tekanan pada perisai. Retak, sebuah pengangkatan besar muncul di penghalang, berjalan sepanjang pisau Sue Feng. Bagaimana? Saber iblis bergumam tetapi sudah terlambat baginya untuk mengubah hasilnya. Sue Feng menyelamatkan yang terbaik untuk yang terakhir, Tiba-tiba meledak dengan petir api yang mematahkan perisai dengan satu serangan dan meledak maju, langsung ke tubuh Saber Devil. Gedebuk, dia mendarat puluhan meter jauhnya, meluncur di tanah dengan api membakar di atas kulitnya dan menabrak bangunan di dekatnya, menyebabkan penghalang untuk mengaktifkan. Hore, tuan muda menang. Para penjaga langsung bersorak, senang melihat tim mereka menang, tetapi Sue Feng tidak senang dengan pertukaran itu. Saya kira memang benar bahwa para pembudidaya normal tidak memiliki kesempatan melawan pemegang nasib. Siapapun di bawah panggung raja akan mati dengan serangan itu, komentar Sue Feng dalam benaknya. Kamu tidak bisa menahannya. Anda lupa bahwa Feitki dibuat dari semua elemen yang dicampur bersama. Akan sulit bagi Anda untuk melawannya bahkan dengan enam elemen. Terlebih lagi, ini adalah kemampuannya, Ling menghiburnya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Penghalang itu enak, hehe. Dia memasukkan banyak nasib Ki ke dalamnya, kata Dracos puas, terdengar seperti dia pasti akan melakukannya lagi. Melihat bahwa Saber Iblis tidak mati dan benar-benar berdiri, kobaran api tidak banyak merusaknya, Sue Feng meyakinkannya, jangan khawatir, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak. Sue Feng, itu luar biasa. Lisa menghampirinya dan memeluknya dari belakang. Dia tidak bisa lebih bahagia karena dia menendang pantat hama. Melepaskannya, dia dengan cepat bersorak, pergilah menang, sebelum menjauhkan diri dari jarak yang aman. Di tengah jalan, dia menyadari tindakannya tidak seperti dirinya tetapi kebahagiaannya karena melihat Saber Iblis menderita sudah cukup. Yang dimaksud perlahan-lahan mendekati Sue Feng, menyaret pedangnya di belakangnya. Dia tampak kesal, sangat kesal, Sue Feng tidak tahu apakah wajahnya merah karena terbakar atau marah. Sekarang giliran pendekar pedangmu, kuharap kau bisa mendorongku kembali setidaknya satu meter jauhnya, ejek Sue Feng, menambahkan bahan bakar ke api. Sialan, kau akan membayar untuk ini, Saber Devil mengutuk sambil mengertakkan giginya. Awalnya memang sulit untuk melihat tetapi tubuhnya mulai berubah, otot-ototnya melotot dan rambutnya memerah, mirip dengan kulitnya. Dia berbalik mengamuk untuk meningkatkan kekuatan fisiknya, Ling memberitahu dengan lembut. Apakah Anda ingin saya menguji kemampuan baru saya? Kami bisa mendapatkan kemampuannya sekarang jika Anda mau. Itu adalah proposal yang bagus tapi Sue Feng tidak menyukainya. Tidak, saya belum mau mengeksposnya. Ada terlalu banyak orang yang menonton, dia menolak, merawatnya lebih dari beberapa kemampuan. Mari kita uji dia untuk saat ini, kita masih bisa membunuhnya nanti. Petik 1 Berdasarkan apa yang mereka ketahui, kemampuan kedua Ling mirip dengan Dracos tetapi apa yang ditinggalkannya adalah kehancuran sementara dia hanya menyerap nasib Ki tanpa membahayakan pengguna. Mereka tidak akan tahu semua detail sampai mereka mengujinya tetapi bukan saatnya. Saber iblis sudah menyerang jadi dia mengalihkan fokus padanya. Raksasa merah itu membawa sabre merah cerahnya, tampak persis seperti iblis dari neraka. Dia menatap Sue Feng dengan marah sebelum berteriak saat dia berlari meter terakhir, pedangnya semakin besar, ambil ini. Dia meningkatkan ukuran pedang menjadi lebih dari 10 meter namun dia tidak memiliki masalah untuk dibawa dan diayunkan. Melihat serangan yang datang, Sue Feng tidak menggunakan flamslayernya tetapi malah mengulurkan tangannya, tampaknya berencana untuk menangkap pedang itu dengan tangan telanjangnya. Uff, Lisa dan yang lainnya terengah-engah, menonton adegan dengan cemas, mengharapkan beberapa langkah defensif mencolok bukannya konfrontasi langsung. Bang, telinga mereka sakit karena suara ledakan, tetapi mereka tidak memalingkan muka, melihat pemandangan dengan mulut terbuka lebar. Terima kasih telah menonton!